TOHG Season 90, Kedatangan Kegelapan Apa itu Ah Chou? Ah Chou hanyalah pria yang kehilangan segalanya. Untuk Ah Chou yang diubah oleh hitungan bumi, orang tuanya terbunuh sebagai bagian dari rencana surgawi surga terhadapnya. Pada saat itu, kekuatan kaun bumi mencegahnya membalas dendam. Ah Chou dan hitungan bumi adalah dua kesadaran dari kehidupan yang sama. Kaun bumi dikekang oleh aturan, sementara Ah Chou ingin melanggarnya. Pada akhirnya, Ah Chou dipukuli kembali ke Yudu oleh Kaisar Langit. Dia ditekan oleh Erdkaun di Yudus jadi Lokpas, kesepian dan sengsara. Sekarang, Kin Mu juga Ah Chou. Mereka serupa, keduanya pelengkap dari tubuh aslinya. Ah Chou adalah reinkarnasi kaun bumi, sementara dia adalah kesadaran kedua Kin Feng Qing, lahir dari tubuh bayinya setelah dia disegel. Ah Chou tidak memiliki jiwa sendiri, dan dia juga tidak. Ah Chou adalah wali dan pembalas. Dia sangat ingin melindungi keluarganya tetapi gagal, akhirnya jatuh ke tangan Kaisar Langit Kuno. Kin Mu juga ingin melindungi perdamaian abadi dan ingin membalas dendam kepada orang-orang yang menderita dan meninggal karena musibah ini. Pada akhirnya, Ah Chou ditekan di jade Lokpas, menjadi sasaran api neraka yang tak berujung dan tak berdaya untuk melakukan apapun. Pada akhirnya, Ah Chou menjadi orang berdosa di bawah aturan Yudu. Dia seharusnya menjadi kaun bumi, tidak memihak dan memiliki sifat dewa. Sebaliknya, ia mengembangkan kemanusiaan. Kin Feng Qing adalah kaun bumi kecil. Kin Mu, yang kesadarannya yang lain lahir dari cangkangnya, seharusnya memiliki sifat dewa juga. Sebaliknya, Kin Mu memiliki kemanusiaan Little Earth Kaun. Karena kesulitan dan pertemuan mereka yang serupa, dia adalah Ah Chou, seorang pria yang ingin melindungi dan membalas tetapi tidak berdaya untuk membalas. Kin Mu tertawa, tangannya mencengkeram jepit rambut picut celestial ling rat-rat. Dia menunjuk ke ruang di antara alisnya, yang dulunya menampung mata ketiganya tetapi sekarang telah menjadi soket yang dalam dan kosong. Kaisar Langit Kuno, Anda telah menunggu bukannya bergerak. Apakah Anda menunggu saya menjadi putus asa dan akhirnya tunduk kepada Anda? Darah segar masih mengalir keluar dari rongga mata ketiganya, mengalir di kedua sisi hidungnya. Meski begitu, tangannya stabil saat mereka memasukkan jepit rambut picut ke rongga mata kosongnya. Dia tertawa pelan, aku tidak punya apa-apa tanpa perdamaian abadi. Begitu saya mengaktifkan jepit rambut celestial venerable link, air dari sungai celestial akan menyembur keluar untuk menghancurkan tubuh dan kesadaran saya. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Kesadaran yang kuat melonjak dari langit dan bergemuruh di dalam kepalanya. Suara Kaisar Langit Kuno itu dingin dan tanpa emosi. Kau seharusnya tidak menggali matamu. Anda sekarang dibiarkan tanpa jiwa dan tidak berguna, tanpa kekuatan untuk menyelesaikan seni surgawi yang mulia link. Mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda tidak dapat mengambil tubuh jas manis saya? Suaranya menjadi lebih dingin. Kamu berpikir bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya, memberikan dekret kekaisaranku kepada babi hutan iblis hitam, bernegosiasi denganku, menjadikan aku lengan dan pionmu. Namun, Anda pada akhirnya kekurangan langkah. Apakah Anda ingat Wei Suifeng? Qin Mu tertegun. Komandan kanan pengawal hutan berbulu, Wei Suifeng. Dia biasa memerintahkan resimen yang tepat dari penjaga hutan berbulu atas nama saya. Dia seperti kamu, penuh dengan dirinya sendiri. Suara kaisar surga dipenuhi dengan ejekan. Dia sombong seperti kamu. Dia pikir dia bisa menyusup ke aliansi surga dan menipu semua orang. Dia percaya dia bisa melakukan sesuatu untuk batas bawah. Namun, dia tidak bisa membodohi saya karena saya yang menunjuknya sebagai pejabat. Saya melihat melalui dia saat dia memasuki aliansi surga dan segera menangkapnya. Dia juga memahami seni surgawi celestial yang mulia link, dan aku telah memerintahkan Dewa Hijau Langit Timur untuk menenggelamkannya di sungai dengan imbalan kapal hantu. Petik 2. Dia tertawa terbahak-bahak. Jika aku bisa menukar dengan kapal hantu, aku bisa menukar tubuh jasmani yang terkunci di bawah sungai selestial oleh Celestial Venerable Link. Saya kemudian bisa memaksa permaisuri surgawi dengan tubuhnya. Juga, saya mendapat bantuan daul leluhur, dan saya bisa mempersulit Putri Kaun Bumi sebagai cara mengancam Kaun Bumi. Petik 2. Kenapa aku harus mengandalkanmu? Aku memanfaatkanmu untuk merekonstruksi jiwaku. Sekarang ketiga jiwaku lengkap. Saya juga menggunakan Anda untuk melukai parah yang mulia hao, memaksanya untuk kembali ke surga selestial dan tidak dapat mengganggu alam primordial. Saya bahkan menggunakan yang mulia hao yang mulia untuk menyingkirkan ibu pertiwi dan memperoleh tubuh jasmaninya. Dengan itu, seluruh alam primordial adalah milikku. Setengah dari alam semesta ini berada di bawah kendali saya. Yang muliamu, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Dia adalah pemenang terbesar dari pertempuran untuk alam primordial. Baik itu kinmu, makhluk hidup dari alam primordial, pasukan besar para dewa dan iblis dari surga selestial, empat dewa dari surga selestial, atau bahkan bumi pertiwi dan surgawi mulia yang mulia, semuanya adalah pionnya. Dia berencana untuk kembali, dan setengah dari alam semesta ini akan menjadi miliknya. Di masa lalu, dia gagal karena dia berada di atas papan, dalam cahaya. Semua orang berkomplot melawannya, baik itu setengah dewa, bentuk kehidupan setelah awal, atau dewa kuno, mereka semua menginginkannya mati. Sekarang dia dalam kegelapan, siapa yang bisa berkomplot melawan dia? Dia adalah pemenang, satu-satunya dan pemenang terbesar dari pertempuran untuk alam primordial. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, dewa hijau langit timur. Dia tepat di belakangku, mengapa yang mulia tidak menanyakan hasil pertukaran? Suara kaisar langit menghilang ketika kesadarannya pergi. Dia tampaknya akan bertanya dewa hijau langit timur, yang mendekati Kinmu dari timur, bagaimana hasilnya? Setelah beberapa waktu, Kinmu merasakan kesadaran kembali kepikirannya. Ini adalah kesadaran kaisar surgawi. Namun, itu tidak memiliki obrolan seorang pemenang yang arogan dan tiada henti seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia terdiam. Kinmu berbicara dengan dingin, Wei Suifeng adalah kakak senior saya. Dia adalah orang yang paling paranoid di bawah langit, dan juga yang paling jahat. Dia sudah tidak terkendali selama sejuta tahun, tidak mungkin kau bisa mempertahankannya. Petik 2 Keempat dewa langit surga mendekat, mereka bisa menangkap Kinmu kapan saja, atau membunuhnya sesuka hati. Suara kaisar surga terdengar lagi. Namun, itu tidak ada dalam pikiran Kinmu tetapi dari jauh. Empat dewa, berhenti. Ki Siayu, putra surga Yin, dan yang lainnya berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat pohon primordial yang subur turun dari langit, menusuk ke jantung alam primordial. Yang mulia Yu lainnya turun ke bawah bersama dengan pohon purba, tampak agung dan bermartabat saat tubuhnya memancarkan 10.000 sinar cahaya. Bola akar pohon primordial dengan lembut rileks, akar raksasa membentang dan menggali jauh ke dalam tanah. Saat akarnya menggali di bawah bumi, barisan gunung yang berukuran lebih dari 10.000 mil naik ke permukaan. Pemandangan pegunungan yang tampak megah telah diciptakan. Kekuatan hidup yang terkandung di dalam pohon primordial mengisi pegunungan ini dengan flora subur dan hutan lebat, seperti lukisan yang indah. Fenomena aneh ini menunjukkan kekuatan Ibu Pertiwi. Namun, bukan Ibu Pertiwi yang mengendalikan kekuatan ini tetapi Kaisar Langit Kuno. Yang mulia Yu berjalan menghampiri dan memberitahu keempat dewa langit surgawi, Anda dipecat. Dia sudah bukan anak Yudu. Petik 2. Ki Siayu dan yang lainnya terpana. Son of Heaven Yin berkata, Orang ini adalah salah satu dari tiga pahlawan reformasi perdamaian abadi, tubuh Tuan Perdamaian Abadi yang terkenal, dan selamat dari era pendiri Kaisar. Ia tidak bisa tetap hidup. Yang mulia Yu meliriknya dan tersenyum ambigu. Yin Cao Jin, dia memiliki identitas lain, yang muliamu. Ekspresi Son of Heaven Yin berubah, wajahnya pucat. Yang mulia Yu berkata dengan acu tak acu, kebaikan surgawimu tidak tertandingi, mengajarkan ajaran di Jade Pool dan memberi manfaat bagi generasi mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk membunuhnya? Jika Anda membunuhnya, Anda akan menderita keburukan. Mundur sekarang, dia sudah tidak berguna. Tanpa jiwa dan hanya roh dan daging, dia bukan lagi tubuh penguasa. Petik 2. Putra Surga Yin Linglung. Dia ingin memeriksa Kinmu dengan hati-hati, tetapi dia merasa bersalah dan tidak berani melakukan kontak mata dengannya. Dia adalah dewa hitam dari langit surgawi, sebuah eksistensi di alam kaisar, dan dia memerintah Mingdu dan memiliki kekuasaan atas semua lapisan masyarakat. Namun, ketika dia melakukan kontak mata dengan Kinmu, dia tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi sejuta tahun yang lalu. Kinmu, bagaimanapun, tenang. Kaisar langit kuno benar karena dia tidak memiliki jiwa dan hanya memiliki embryo roh dan tubuh jasmani. Dia adalah kesadaran yang lahir dari tubuh Qin Fengqing setelah dia disegel. Sederhananya, bahkan tubuhnya bukan miliknya tetapi untuk Qin Fengqing. Selama ini, dia hanyalah anak yatim. Pada malam itu 32 tahun yang lalu, ketika nenesi mengambilnya dari keranjang yang berlayar di sungai, kesadarannya lahir. Qinmu adalah nama yang diberikan kepadanya oleh kepala desa. Anak surga Yin berbalik dan pergi, sementara Kisiyu menatap Qinmu untuk beberapa waktu sebelum terbang. Yang muliamu, Tuan Tubuh Qin. Dewa Hijau dan Dewa Putih menggelengkan kepala dan pergi dengan apatis. Dia tidak berguna. Yang muliamu, mengangkat Qinmu di telapak tangannya, memeriksanya dari kiri ke kanan, dan menggelengkan kepalanya. Kamu tanpa jiwa, jadi bagaimana kamu bisa membantuku mendapatkan kembali tubuh badanku? Yang muliamu, saya merasa sangat sulit memercayai Anda. Petik 2 Qinmu menyingkirkan jepit rambut picut dan duduk di telapak tangannya, dengan dingin berkata, Ya, seandainya aku tidak menguasai kesadaran Dewa yang abadi, aku bisa mati ketika aku menggali mata ketiga saya, kesadaran saya menyebar. Dapat dimengerti bahwa Yang mulia khawatir. Namun, Yang mulia perlu bertaruh. Yang mulia Yu mengungkapkan senyum. Aku biasanya tidak bertaruh, tapi setelah bertemu denganmu, aku sadar bahwa aku membuat taruhan yang benar. Ancaman ke surga celestial dan aliansi surga sangat rendah, turunnya senjata surgawi terkuat ke batas bawah hanyalah pemisahan manfaat dari surga celestial. Beberapa mendapat yudhu, beberapa mendapat suandu, beberapa mendapat reruntuhan besar, dan beberapa mendapat empat kutub surgawi. Bagi saya sendiri, saya merebut kembali alam primordial dari tangan Yang mulia Hao. Di masa depan, saya akan mendapatkan lebih banyak lagi. Qinmu terengah-engah dan memaksakan senyum. Yang mulia memiliki alam purba. Kalau begitu, kedamaian abadi. Aku tidak akan menghancurkan perdamaian abadi, aku sudah berjanji padamu itu. Yang mulia Yu tersenyum tipis. Kata-kataku masih benar, dan aku tidak akan mengingkari. Kekuatan alam primordial terlalu beragam dan rumit, sehingga sangat sulit untuk memerintah. Aku akan memberikan tempat kecil pada orang-orangmu. Membiarkan mereka hidup juga merupakan keutamaan surga untuk mencintai semua makhluk hidup. Apalagi aku adalah surga. Petik 2. Qinmu menghela nafas lega. Namun, reformasi perlu dihentikan, dan pemimpin ketiga pahlawan reformasi perdamaian abadi perlu dibunuh dan diarak di tahap eksekusi dewa. Kalau tidak, di mana prestis selangit surgawi? Yang mulia Yu memandang wajahnya dan tersenyum. Kamu bisa hidup? Orang-orang dari perdamaian abadi bisa hidup. Peta langit baru akan mencakup seluruh alam primordial. Ini adalah masa depan yang saya rencanakan untuk berikan kepada orang-orang perdamaian abadi dan alam primordial. Hati Qinmu sedang tenggelam. Masa depan yang sangat tanpa harapan yang dicakup oleh peta langit. Kaisar Yan Feng dan pengajar imperial perdamaian abadi akan menjadi persembahan korban untuk mengakhiri reformasi perdamaian abadi. Masih ada kekuatan di dalam alam primordial yang perlu ditekan dan ditundukkan, seperti Mahakala, Crimson Light Son of God, dan Fengdu. Yang mulia Yu menurunkannya dan tertawa. Temanmu ada di sini untuk Mu, pergi bersamanya. Qinmu melihat Kripple berlari ke arahnya, secepat angin dan kilat, ketakutan dan kepanikan jelas tertulis di seluruh wajahnya yang keriput. Dia tampak seolah-olah telah mengambil keputusan dan mengumpulkan cukup keberanian untuk menyerang Qinmu dan Yang mulia Yu. Kripple adalah yang paling pemalu di desa Lansia penyandang cacat. Namun, untuk menyelamatkan Qinmu, dia rela mengorbankan hidupnya. Yang mulia Yu tertawa dan terbang. Kakek Kripple. Qinmu tersenyum saat melihat pria tua yang mendekat. Aku baik-baik saja, aku lelah. Jangan katakan apa-apa. Kripple menggendongnya dengan punggung dan berlari sekuat tenaga ke arah timur. Dia merasakan darah hangat mengalir di punggungnya ke dadanya, dan napas Qinmu menjadi lebih lemah. Kakek Kripple, aku ingat ketika aku masih kecil, setiap kali nenek memberi saya kepada orang-orang di luar desa, Anda akan mencuri saya kembali. Darah tidak akan berhenti keluar dari mulut Qinmu, dan suaranya semakin lembut. Saya awalnya tidak ingin mengingat kembali kejadian-kejadian sejak saya masih muda. Pada saat itu, saya hanya lemah kesadaran tubuh ini. Tiba-tiba saya memikirkannya sekarang. Saya hanya kesadaran yang lahir dari tubuh ini. Ketika saya perlahan-lahan tumbuh, saya bisa mengingat banyak hal. Petik 2. Jangan katakan apa-apa. Mata Kripple melebar, dan dia berlari secepat yang dia bisa. Muir, jangan katakan apa-apa. Saya akan membawa Anda untuk melihat apoteker. Apoteker, F. Asterisk cek, mengapa Anda masih tidak di sini? Kecepatan saya terlalu lambat. Dia berlari dengan sekuat tenaga dan kelelahan sampai-sampai dia merasa ingin muntah darah. Qinmu, yang berada di punggungnya, diam, menyebabkan Kripple khawatir lagi. Muir, bicara padaku. Jangan tidur, Muir. Qinmu membuka matanya dan melihat ke depan dengan grogi. Burung pipit naga terbang dan menari di langit. Yan Kiling bersama naga Kilin, berdiri di punggung naga Sparrow. Bab 892, jika kamu berhasil mati, aku kalah. Kripple menempatkan Qinmu di punggung Yaner, mendesak burung pipit naga untuk terbang lebih cepat. Karena Yan Kiling adalah murid kaisar langit kuno, mereka tidak menghadapi masalah ketika mereka menghadapi pemeriksaan atau patroli. Yaner membawa mereka dan terbang menuju kedamaian abadi secepat yang dia bisa. Naga Kilin dengan hati-hati memeriksa luka Qinmu dan menggelengkan kepalanya. Luka kultus guru tidak ada yang serius. Overload body tree elixir tekniknya sangat kuat dan mengandung kekuatan ciptaan, sehingga luka dagingnya mampu disembuhkan. Tuan tua yang cacat, Anda tidak perlu khawatir. Petik 2 Kripple berkata dengan dingin, apakah Anda mengerti seni penyembuhan? Naga Kilin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan hati-hati, saya tidak mengerti. Namun, ketika Master Kultus berperang melawan yang mulia yu dari surga selestial di Istana Mahakala, ia menderita luka parah dan melukai asal-usul arwahnya. Setelah tidur di Istana Bulan selama satu malam, ia pada dasarnya pulih. Pedang kaisar tinggi yang dewa tahu tentang ini. Jika tuan tua yang lumpuh tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada dewa kaisar pedang tinggi. Petik 2 Kripple setengah percaya dan setengah meragukan kata-katanya. Namun, dia melihat bahwa Qinmu telah berhenti muntah darah dan sedang tidur nyenyak, napasnya yang lemah perlahan mulai stabil. Dia memperhatikan bahwa di bawah kelopak mata Qinmu, bola matanya bergerak, yang berarti dia harus bermimpi. Naga Kilin berkata, ketika Master Kultus sedang berbicara dengan dewa pedang kaisar tinggi, saya berada di belakang berpura-pura tidur. Karena itu, saya tahu beberapa hal. Dewa kaisar pedang tinggi mengatakan bahwa Saint Woodcutter memeriksanya ketika dia tidur setelah dia terluka. Dia menemukan bahwa ketika guru kultus bermimpi, ada Dharma yang beredar. Guru kultus kemudian mengatakan ini bisa jadi sutra balam les bresma Buddha tanpa batas. Petik 2 Kripple dengan hati-hati memeriksakinmu dan berkata dengan marah, di mana Dharma? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Naga Kilin dengan canggung berkata, tahta sejati kaisar Buddha Brahma Buddha sangat kuat. Mungkin tuan tua yang kripple tidak secanggih Saint Woodcutter, itulah sebabnya kamu tidak bisa melihatnya. Petik 2 Kripple sangat marah. Dia tiba-tiba batuk dan memuntahkan darah. Naga Kilin dengan cepat berkata, Tuan tua yang lumpuh, Anda berlari terlalu cepat dan selama beberapa hari tanpa istirahat, meninggalkan jiwa dan paru-paru Anda rusak. Saya tidak dapat menyembuhkan jiwa, tetapi untuk cedera fisik, Anda harus mengambil air liur naga, yang saya punya banyak. Aku tidak akan minum air liurmu. Teknik kreasi saya sangat kuat, jadi saya tidak butuh air liur Anda untuk pulih. Petik 2 Kripple mengutuk pelan, matanya tertuju pada kinmu yang tidur nyenyak. Jantung alisnya memiliki luka berbentuk mata, yang diharapkan hanya kelopak mata yang keriput karena kehilangan mata. Kripple patah hati, ingin menyembuhkan dahinya tetapi tidak dapat melakukannya. Pada saat itu, daging mulai tumbuh di jantung alisnya, perlahan mengisi rongga mata. Kelopak matanya dan daerah sekitar matanya juga sembuh dan menyatu. Luka di dahinya sekarang tampak seperti benjolan kecil yang digigit nyamuk. Kripple menyentuh benjolan kecil, yang terasa keras di dalam, membuatnya tidak yakin apakah itu daging atau bola mata. Yan Kiling juga dengan hati-hati memeriksa luka kinmu, wajahnya membawa ekspresi bingung. Memang ada dharma yang beredar di dalam tubuhnya. Kripple mendengus marah, kamu juga bisa melihatnya. Yan Kiling berkata, saya telah mempelajari dharma. Itu adalah satu-satunya dao setelah permulaan yang tidak didekonstruksi oleh aljabar dao Ancestor, jadi saya mempelajarinya sebentar, mencoba memahami keajaiban di dalam. Petik 2. Ekspresi Kripple melembut. Dia biasanya tersenyum ketika berinteraksi dengan orang-orang, tetapi karena cederakinmu, senyumnya sekarang hilang, dan dia tidak memberikan penampilan yang menyenangkan kepada siapapun. Namun, yang aneh adalah. Yan Kiling terus memeriksa luka Kinmu dengan hati-hati, ekspresinya semakin bingung. Dia tidak punya jiwa, roh primordialnya tersebar, hanya menyisakan embryo roh. Yang aneh adalah dia seharusnya mati, saya tidak mengerti mengapa dia masih hidup. Petik 2. Kripple memandang Kinmu dan merasa lega ketika dia melihat napasnya mulai stabil. Ada kelembutan, serta sedikit binar di sudut matanya. Mampu bertahan hidup sudah cukup baik. Sejak dia pulih, tampaknya Dharma efektif. Dalam hal ini, kita tidak perlu pergi ke perdamaian abadi untuk mencari apotekar. Dia tidak bisa banyak membantu karena dia tidak mengerti Dharma. Mari kita pergi ke biara petir besar sebagai gantinya. Old Ma pasti mengerti. Mereka berbalik ke arah Gunung Meru. Alam primordial terbuka, dan Gunung Meru telah muncul. 20 langit rilem Buddha telah dibangun di sepanjang gunung, melonjak ke atas lapis demi lapis dan membuat Gunung Surgawi ini semakin megah. Bagian dari Gunung Meru di alam primordial adalah biara petir besar, dengan sisa 20 surga di luar alam primordial. Karena ini adalah wilayah Buddha Brahma, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, jutaan orang dari perdamaian abadi bersembunyi di sana, menunggu malapetaka berlalu. Ini adalah sutra bencana tanpa batas, kehidupan Chult Master Kin tidak dalam bahaya. Di dalam biara petir besar, Rulema memanggil Kera Iblis Zankong dan Biksu Ming-Sin untuk memeriksa Kinmu yang sedang tidur. Hanya mereka berdua yang telah mempelajari Kitab Suci Tahta Kaisar Brahma Buddha. Biksu Ming-Sin berkata, Guru Sekte Kin memiliki embryo roh tetapi tidak memiliki jiwa. Saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang fenomena ini. Saudara senior Zankong, Anda memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Dharma. Bagaimana menurut Anda tentang kondisinya? Kera Iblis berkata, Kebaikan. Rulema mengerutkan kening dan berkata, Murid, bagaimana saya menafsirkan kata, Kebaikan. Biksu Ming-Sin berkata, Guru, kakak senior mengatakan bahwa berbuat baik mengubah bencana menjadi berkah. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Rulema masih gelisah. Brahma Buddha bersemayam di dalam surga Brahma. Aku akan mengirim Muir untuk menemuinya. Kemampuannya luar biasa, dan dia pasti punya solusinya. Kripal menganggupkan kepalanya dan hendak setuju. Namun, dia melihat kera Iblis itu membungkuk dan dengan lembut membisikkan sepatah kata pun ke telinga Kinmu. Tiba-tiba, Kinmu mulai bangun, membuka matanya. Kera Iblis itu mengatupkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Kebaikan. Biksu Ming-Sin menghela nafas. Kakak senior memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kinmu masih tidak terlihat baik saat dia berjuang untuk bangun dan memberi hormat kepada Rulema. Aku terjaga selama mimpiku dan mendengar kata-kata Matua. Saya sadar akan luka saya, dan tidak perlu bertemu dengan Buddha Tua. Buddha Tua telah mengajarkan saya tekniknya, jadi tidak ada bedanya apakah kita bertemu dengannya atau tidak. Saya kembali ke kedamaian abadi. Dia kemudian berbalik dan memberi hormat kepada kera Iblis dan Ming-Sin, yang membalas dengan hormat. Muir, kamu benar-benar akan kembali ke kedamaian abadi. Rulema tiba-tiba melepas kosaknya dan melepas tasbihnya. Saya berjanji kepada guru saya untuk menyampaikan ajarannya agar biara petir besar dapat bertahan. Hari ini, Zankong dan Ming-Sin telah melampaui saya dalam hal Dharma, jadi saya telah melakukan tugas saya sebagai penyebar pengetahuan. Sudah waktunya untuk kembali ke diri saya yang asli. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah ibu tua yang asli, ibu polisi ilahi. Ming-Sin, bantu kakak seniormu memakai kosek dan tasbih. Kera Iblis membungkus sementara Ming-Sin membuka dan meletakkan kosek di tubuhnya, menggantungkan tasbih di lehernya. Ibu tua tertawa, temukan jati diri seseorang dan lawan pikiran yang gelisah. Ming-Sin, kamu harus membantunya menaklukkan pikirannya yang gelisah. Zankong, kamu sekarang adalah Rulei. Yang mulia, selamat tinggal, takdir Dharma kita telah berakhir. Kera Iblis bangkit dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Selamat tinggal, dermawan. Matua mengembalikan kesopanan dan mengikuti Kripal, Kinmu, dan yang lainnya menuruni gunung. Ibu Kota Perdamaian Abadi Konvoi orang-orang Eternal Peace dari seluruh dunia meningkat, dan bahkan ada pengungsi dari Crimson Light. Ada kam-kam yang penuh dengan orang di sekitar ibu kota, yang dijaga ketat oleh sekitar 200 dewa perdamaian abadi. Ada terlalu banyak orang, jadi pasokan makanan menjadi masalah besar. Para cendikiawan dari setiap akademi terampil dalam seni penciptaan, sehingga mereka membuka lahan pertanian yang subur dan menggunakan seni penciptaan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, yang kemudian dipanen dan diolah menjadi makanan. Namun, tanah hanya bisa mendukung 3-4 siklus tanaman sebelum kesuburan habis. Oleh karena itu, mereka harus terus mengolah lahan pertanian baru. Dengan gejolak dan kekacauan perang di luar, bersama dengan para dewa dan iblis dari surga yang muncul dan menghilang secara tak terduga, sangat mudah untuk dibunuh saat mengolah tanah pertanian baru. Banyak sarjana telah kehilangan nyawa mereka karena ini. Baik itu di dalam maupun di luar ibu kota, ada suasana panik, putus asa, dan muram. Hari ini, langit dipenuhi dengan kapal perang dari langit selestial, dengan dewa-dewa yang menakjubkan dan tampak bermartabat yang tak terhitung jumlahnya bersinar cemerlang. Senjata mereka berkilauan, dan kekuatan ilahi mereka menguasai, mencekik orang-orang dari kedamaian abadi. Meskipun pasukan besar para dewa dan iblis dari surga telah tiba, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka menahan para dewa dan setan dari surga celestial yang tersebar di seluruh negeri, mencegah mereka menyakiti orang-orang dari kedamaian abadi. Disiplin mereka terbukti. Baik di dalam maupun di luar ibu kota, ada banyak orang yang membungkuk dan mempersembahkan dupa kepada dewa-dewa perkasa ini, berdoa untuk perdamaian. Ketika orang menderita, sifat jahat akan berkembang. Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di puncak kota dan memandangi pasukan besar dari surga celestial. Dia kemudian melihat ke bawah pada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang berdoa kepada pasukan besar dari langit celestial. Dia tersenyum pahit, yang mulia, sepertinya tidak mungkin mengubah ini seumur hidup kita. Kaisar Yan Feng berdiri di belakangnya dan mendesah kesakitan, suaranya serak. Dari zaman kuno hingga generasi, revolusi dan reformasi tidak pernah tanpa darah. Selama dinasti kedua Crimson Light, Crimson Emperor meninggal dengan mayatnya hancur, dan tidak ada generasi kaisar tinggi yang memiliki akhir yang baik. Selama penghancuran era kaisar pendiri, 33 surga musnah dalam sekejap, dan satu generasi penguasa yang perkasa harus bertahan dengan cara free village. Perlawanan terhadap reformasi Eternal Peace lebih besar, jadi jika ada darah yang harus ditumpahkan. Eternal Peace Imperial Preceptor tertawa. Itu harus dimulai dari kamu dan aku. Kaisar Yan Feng tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba menghela nafas. Aku khawatir setelah kita mati, tidak akan ada penerus. Lagi pula, ada banyak orang bodoh di dunia. Para dewa ingin orang menjadi bodoh, tidak berani melawan dan memberontak, sedangkan orang bodoh rela tetap bodoh, tidak mau melawan dan memberontak. Guru Kerajaan, sejak awal reformasi kita sampai sekarang, ada orang yang menyembah dewa dan setan ini. Penolakan terbesar terhadap reformasi, terkadang, berasal dari orang-orang ini. Eternal Peace Imperial Preceptor merasa sedih. Mengorbankan hidupmu untuk orang-orang ini, apakah ini sepadan? Sepadan. Kaisar Yan Feng mengangkat suaranya dan berkata, untuk menghancurkan dewa di kuil dan di dalam hati mereka, ada orang yang ragu, tetapi ada juga orang yang tidak berlutut. Matanya bersinar saat dia tersenyum. Ada orang yang berlutut lagi setelah berdiri, tapi ada juga orang yang tidak akan pernah berlutut. Bahkan jika Anda dan saya menjadi korban untuk reformasi ini, akan ada orang yang melanjutkan jalan yang kita ambil sampai dunia ini berubah. Ini sangat berharga. Dewa Agung terbang dan muncul di langit di atas ibu kota Eternal Peace. Ukurannya yang tipis mendistorsi ruang di sekelilingnya, dan armada kapal perang dari surga mengelilinginya seperti bintang yang mengorbit matahari. Ini adalah dewa hijau dari langit timur. Dia begitu tinggi hingga mencapai awan, wajahnya duduk di antara langit, dan awan putih menjadi ornamen di pinggangnya. Dia menunjukkan aura kebenaran yang menakjubkan saat 10 ribu sinar cahaya bersinar darinya. Dia memiliki kekuatan dan kekuatan yang tak terukur dan dapat membasmi ibu kota Eternal Peace dan miliaran orangnya dengan satu jari. Seorang pejabat dewa terbang dan mendarat di telapak dewa hijau langit timur, berlutut dan bersujud dengan hormat saat dia mengeluarkan gulungan dekrit kekaisaran. Dia kemudian bersujud lagi, mengangkat dekrit kekaisaran di atas kepalanya sebelum membungko dan terbang. Aku tidak pernah memiliki aturan seperti itu di sini. Kaisar Yan Feng tertawa saat menyaksikan pemandangan itu. Aturan langit celestial terlalu ketat dan kaku. Eternal Peace Imperial Preceptor tertawa sebagai jawaban. Yang Mulia pasti sudah lupa. Ketika Chult Master Kin dan saya dituduh oleh pelawan pengadilan kekaisaran, kami adalah sosok yang menyesal terjebak dalam situasi yang sulit, dan kami hampir harus bersujud sampai kepala kami berdarah. Wajah Kaisar Yan Feng menjadi gelap, dan dia berkata dengan kesal, Aku ingin kepalamu, tolong ingat itu. Yang Mulia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Eternal Peace Imperial Preceptor tersenyum. Dia melihat istri dan putrinya di kota dan merasakan sakit di hatinya, tetapi dia berbalik tanpa mengubah ekspresinya. Pendosa perdamaian abadi, terima dekrit kekaisaran. Pejabat Dewa membawa dekrit kekaisaran di tangannya, suaranya menggelegar seperti guntur, bergema di antara awan. Tak terhitung orang, termasuk beberapa praktisi seni ilahi di antara mereka, berlutut mendengar suara itu. Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor merasakan sakit di hati mereka, tetapi mereka merasa lebih baik setelah melihat ada banyak yang menolak untuk berlutut. Pejabat Dewa melirik mereka berdua dan tertawa dingin saat dia membuka dekrit kekaisaran dan membacanya dengan keras. Atas kehendak surga, orang-orang dari kedamaian abadi tidak memikirkan kebaikan surga dan bertindak melawan surga. Reformasi telah mengganggu dao surgawi, mengakibatkan murka langit dan kebencian rakyat, dengan masa yang melarat dan berjuang untuk bertahan hidup. Namun, surga memiliki keutamaan mencintai semua makhluk hidup, yang mulia memutuskan untuk hanya menghukum para pemimpin dan bukan masa. Kehendak langit adalah sebagai berikut. Satu, sita semua buku dan catatan tentang reformasi dari setiap perguruan tinggi dan akademi untuk dibakar di depan rakyat. Generasi mendatang tidak akan mampu melakukan reformasi. Dua, kedamaian abadi akan memulihkan sistem kuno, mempertahankan posisi kaisar untuk memerintah negara. Semua sekte dan kultus akan menyembah para dewa, dan semua orang akan menyembah dan berdoa kepada para dewa. Tiga, otoritas perdamaian abadi untuk mengeluarkan koin akan diserahkan ke surga selestial. Koin langit selestial akan diedarkan di antara orang-orang. Kerajaan perdamaian abadi tidak akan bersaing dengan orang-orang untuk mendapatkan keuntungan. Empat, kedamaian abadi tidak akan menempas senjata ilahi yang berat. Bagi mereka yang memalsukan, keluarganya akan dieksekusi. Lima, kedamaian abadi akan mengikuti ajaran leluhur dan tidak merusak jalan, keterampilan, dan seni ilahi. Enam, setiap tahun, kaisar perdamaian abadi akan mengadakan festival akbar untuk berterima kasih kepada surga atas kebaikannya. Tujuh, orang-orang dari kedamaian abadi yang rumahnya berisi artefak yang mampu melakukan trik aneh apapun akan menghancurkannya dan tidak menyembunyikannya. Delapan, kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor mengganggu ketertiban dan menyebarkan kebohongan, menyebabkan kekacauan dan kekacauan. Mereka akan ditangkap dan dikawal ke tahap eksekusi dewa, di mana tubuh jasmani dan roh primordial mereka akan dieksekusi untuk menjadi peringatan bagi orang lain. Akhir dari dekrit kekaisaran. Ada keributan di dalam dan di luar ibu kota Eternal Peace. Praktisi seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan dewas serta iblis dari kedamaian abadi merasakan penghinaan, kemarahan, dan kebencian. Mereka tidak sabar untuk maju dan menyerang langit. Kaisar Yan Feng tertawa keras dan membungkuh. Penjahatmu menerima dekrit kekaisaran. Eternal Peace Imperial Preceptor memberikan perintah, tidak ada yang boleh bergerak atau mengambil tindakan. Beberapa kapal langit surgawi terbang, menyeret tahap eksekusi dewa. Darah di atas panggung berkilauan melintasi langit, kedua pisau darah itu bergerak seperti jejak darah, saling bertikai tanpa henti. Pejabat dewa berkata, kalian berdua, silakan naik ke tahap eksekusi dewa. Bagian dalam dan luar ibu kota perdamaian abadi menjadi sunyi ketika banyak orang menatap tahap eksekusi dewa di langit. Jika kamu ingin membunuh pemimpinnya, biarlah. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh tawa. Orang-orang dan praktisi seni surgawi memandang dengan marah ke arah suara itu dan melihat kinmu muncul di belakang armada kapal langit surgawi. Dia berdiri di dahi naga kilin, wajahnya pucat seolah-olah dia sakit parah. Naga kilin menginjak awan api dan bergerak dengan tenang ke tengah-tengah armada. Dia kemudian melihat ke samping pada wajah dewa hijau langit timur, yang mengjulang tinggi di atas. Tahap eksekusi dewa itu menakutkan. Kinmu memandang ke arah tahap eksekusi dewa dan tertawa. Kamu berbicara seolah-olah mereka mati dengan jiwa mereka berpencar, seolah-olah aku tidak dapat menghidupkan mereka kembali. Dia tidak melihat dewa hijau langit timur. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangan pada penasihat kekaisaran perdamaian abadi dan kaisar Yan Feng, berkata dengan nada lemah, pengajar kerajaan, kaisar, silakan maju dan mati. Jika kau berhasil mati, aku kalah. Petik 2 Di belakangnya, dewa hijau langit timur mengangkat tangannya, menghentikan para dewa dan iblis dari langit surgawi yang menghidupkan kemarahan mereka untuk dibunuh. Ini yang muliamu, tolong tunjukkan padanya rasa hormat. Bab 893, jatuh dibalik bukan dosa, menjadi lemah adalah. Para dewa dari langit surga berjuang untuk menahan amarah mereka, tetapi dewa hijau dari langit timur tetap tenang. Dia mengungkapkan ekspresi yang mengesankan dan berkata, Yang muliamu, tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja Anda katakan. Bagaimanapun, sebagai yang mulia-mulia, Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, saat ini, Anda sudah menjadi orang yang tidak berguna. Ada pepatah yang mengatakan, roh heroik tidak akan pernah padam. Anda tidak memiliki jiwa, jadi apa yang Anda andalkan hanyalah semangat kepahlawanan Anda. Petik 2 Kaisar Yan Feng dan pengajar imperial perdamaian abadi merasakan getaran di hati mereka, dan mereka memandang ke arah kinmu. Semangat heroik tidak akan pernah padam. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa jiwa kinmu sudah tersebar, hanya meninggalkan rohnya dan tidak ada jiwa. Apa ini juga berarti bahwa kinmu dari tiga pahlawan reformasi eternal peace sudah mati. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi tiba-tiba menangis ketika dia berpikir, apakah kakak senior memaksakan dirinya untuk bertahan sampai dia tiba di sini, dengan keterikatannya yang tak terkendali dan kesadaran yang tak terbendung, karena dia tidak tahan meninggalkan perdamaian abadi di belakang. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang seperti itu, yang meskipun mereka sudah mati dalam pertempuran, mereka memiliki keterikatan yang kuat di dalam hati mereka yang mendukung mereka sehingga mereka tidak akan runtuh. Bahkan dalam kematian, mereka masih ingin melanjutkan pertempuran. Namun, situasi kinmu sedikit unik, dan itu tidak seperti yang dia bayangkan. Dewa hijau langit timur tumbuh lebih bermartabat dan husyuk. Suaranya bergemuruh di langit, dan gema yang terdengar seperti bel besar bisa terdengar dari segala arah. Yang muliamu, perdamaian abadi hanyalah sebuah negara kecil, dan hanya membutuhkan ruang kecil di dalam alam primordial. Saya di sini atas perintah untuk membersihkan kekacauan dalam perdamaian abadi dan telah memberi Anda, yang muliamu, hadapi dengan tidak memusnahkan tempat ini. Yang muliamu, tolong jangan menyulitkanku. Karena apa yang terjadi dengan Wei Suifeng, saya sudah bersalah karena tidak memenuhi misi saya. Karena itu, eksekusi kepala pemberontakan adalah suatu keharusan. Petik 2. Kinmu berbalik dan menampilkan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Jika aku tidak mempersulitmu, itu akan sulit bagiku. Dewa hijau langit timur berkata, jika tubuh jasmani mereka benar-benar dihancurkan tanpa meninggalkan pembuluh darah, akankah yang muliamu masih dapat menyemangati kembali tubuh jasmani mereka dan menghidupkannya kembali? Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku hanya bisa membantu mereka mengumpulkan jiwa mereka dan membiarkan mereka bereinkarnasi. 12 tahun kemudian, saya akan membimbing mereka dan membiarkan mereka mendapatkan kembali kenangan kehidupan masa lalu mereka sehingga mereka dapat kembali. Jika tubuh jasmani mereka masih utuh, begitu Anda pergi, saya bisa menghidupkan kembali mereka. Itu akan jauh lebih mudah. Di sekitar mereka, para dewa berteriak marah. Dewa hijau langit timur mengangkat tangan dan menjawab dengan dingin, Yang muliamu, kau kurang ajar. Di mana Anda ingin meletakkan kekuatan surga? Apakah Anda ingin menghancurkan otoritas dan martabat langit surgawi? Kinmu melambaikan tangan. Karena kamu tidak bisa membuat keputusan, maka tersesat dan temukan seseorang yang bisa membuat keputusan dan minta mereka bertemu denganku. Para dewa terbang menjadi amarah, awan gelap memenuhi langit ketika guntur dan kilat menyeberang dan menyerang tanpa henti. Mu yang mulia, berhenti melawan kekuatan surga. Tiba-tiba, dari dalam kelompok warga berlutut Eternal Peace, seorang lelaki tua mulai bersujud berulang kali ketika dia berteriak nyaring, itu surga. Menolak surga berarti berhianat. Petik 2. Kinmu terkejut, dan semua yang ada di depan matanya menjadi hitam. Hanya setelah beberapa saat dia pulih dari itu. Bahkan lebih banyak warga perdamaian abadi mulai berteriak dari bawah. Betul, apa hak Anda untuk mengambil keputusan bagi kami? Jika mereka ingin membunuh siapapun, biarkan mereka membunuh Eternal Peace Imperial Preceptor dan Emperor Yan Feng. Petik 2. Mereka menyebabkan bencana ini dengan reformasi mereka. Bunuh kedua pemberontak itu. Petik 2. Berdoalah agar surga memunculkan amarah mereka dan membunuh pemberontakmu yang mulia celestial ini juga. Sudut-sudut mata Kinmu berkedut sekali, dan segera setelah itu, ekspresinya tersusun kembali. Dewa hijau langit timur tertawa terbahak-bahak. Yang muliamu, orang-orang ini yang ingin kamu lindungi, mereka sepertinya tidak menghargai kamu. Anda melindungi sekelompok ternak dan bahkan membunuh diri Anda sendiri untuk mereka. Anda menggali mata Anda sendiri, meninggalkan status Anda sebagai anak yudhu dan mengakibatkan Anda hanya memiliki semangat kepahlawanan Anda yang tidak terkekang. Apakah itu layak? Kinmu mencibir. Pergilah dan temukan aku seseorang yang bisa membuat keputusan. Dewa hijau langit timur mendengus dingin. Dia bangkit dan hendak memberikan perintah kepada pasukan untuk mundur ketika suara santai terdengar turun, mengatakan, Dewa hijau langit timur, jika Anda memberi perintah bagi pasukan untuk mundur begitu saja, Anda akan merusak martabat dan otoritas langit surgawi. If you recall your troops, the authority of the celestial heavens will be swept away, and there will be even more rebels who will go against the heavenly might from today on. Dewa hijau dari langit timur tercengang, dan dia buru-buru membungkuk dan bersujud. Suara mendesing. Dewa yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan membungkuk. Seorang yang mulia Yu yang bertubuh mirip dengan Kinmu berjalan dengan langkah lebar dan tertawa. Yang muliamu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah untukku. Tanah kecil seperti kedamaian abadi masih mengharuskan saya untuk datang ke sini secara pribadi. Petik 2 Kinmu terbatuk keras dan menjawab, itu hanya karena saudara Dao bertindak terlalu jauh. Yang mulia Yu ini tersenyum. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan kaisar Yan Feng dapat menghindari kematian. Namun, mereka menentang surga dan menentang mandat surga. Jika tidak ditangani, otoritas langit selestial tidak akan ada lagi. Saya bisa menyelamatkan hidup mereka dan hanya menjebak mereka. Ini akan memberikan wajah yang muliamu dan menyelamatkan wajah langit selestial. Apa pendapatmu tentang ini? Kinmu menjawab, harus ada batas tahun, atau saudara Dao harus membunuh mereka? Yang mulia Yu menjawab dengan dingin, kamu meminta terlalu banyak. Kinmu tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah beberapa waktu, yang mulia Yu ini tertawa. Ada banyak pemberontak di alam primordial, dan bagaimanapun juga mereka tidak bisa dibunuh. Niat saya untuk membangun penjara besar di dalam alam primordial, tempat mereka akan ditekan. Karena Anda, saya hanya akan memenjarakan mereka selama 200 tahun. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Kinmu hendak berbicara ketika yang mulia Yu melanjutkan dengan acuh tak acuh, bahkan jika Anda dapat menghidupkannya kembali, jangan lupa bahwa langit surgawi memiliki segala macam trik untuk menghentikan Anda mengumpulkan jiwa mereka yang hancur. Bukankah kamu masih tidak dapat menemukan bagian yang hilang dari jiwa lanjutian yang hancur itu? Kinmu kaget, dan tatapannya tertuju padanya. Yang mulia Yu yang sebenarnya memiliki sebagian dari jiwanya yang hancur ditekan di dalam olah wewangian di surga selestial, membuatnya sedikit bodoh. Itu juga menghentikannya untuk kembali ke masa lalunya. Langit selestial memang memiliki kemampuan untuk menyegel jiwa Eternal Peace Imperial Preceptor dan Kaisar Yan Feng, dan tidak ada yang dia, penyihir agung, bisa lakukan tentang itu. Yang mulia Yu naik ke langit ibu kota, dan tatapannya tertuju pada Kaisar Yan Feng saat dia tertawa. Surga memiliki kebajikan mencintai semua makhluk hidup. Anda mungkin dibebaskan dari kematian, tetapi Anda tidak bisa lepas dari hukuman. Anda akan selamanya ditekan di dalam penjara besar. Kedamaian abadi tidak bisa tanpa seorang Kaisar. Pergi dan pilih penggantinya. Kaisar Yan Feng berbalik dan menatap anak-anaknya. Tatapannya mendarat di Ling Yuksiu, dan segera setelah itu, ia menjauh dari Ling Yuksiu dan mendarat di Ling Yusu. Dia tersenyum dan berkata, Yusu, kemarilah. Setelah saya pergi, Anda akan menjadi Kaisar Kedamaian abadi. Eternal Peace Imperial Preceptor memahami niatnya, dan dia merasakan kesedihan di hatinya. Ling Yusu melangkah maju, membungkuk dan berlutut. Pada saat ini, Yang Mulia Yu menjentikan satu jari, dan tubuh Jasmani Ling Yusu langsung menjadi bubuk dengan jiwanya hancur. Yang Mulia Yu tersenyum, anak yang kamu pilih pasti yang terbaik yang mewarisi ambisimu, jadi aku tidak yakin. Pilih yang lain. Kaisar Yan Feng jatuh ke tanah, menangis, air mata mengalir di wajahnya. Setelah sekian lama, dia bangun, dan pandangannya mengembara ke anak-anaknya yang lain. Yuksiu, naik ke sini. Dengan air mata mengalir, Kaisar Yan Feng berkata, Mulai sekarang, kekaisaran perdamaian abadi ada di tanganmu. Jangan terlalu pandai dalam hal itu, jadilah orang yang sedikit kacau dan tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Kaisar Kedamaian abadi. Eternal Peace Imperial Preceptor menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu mengapa Kaisar Yan Feng memilih Ling Yusu terlebih dahulu dan bukan Ling Yuksiu. Tujuannya adalah untuk melindungi Ling Yuksiu. Para dewa dari langit selestial menahan Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor, dan mereka menaiki kapal yang akan membawa mereka menuju penjara. Sementara itu, pasukan langit dan jenderal lainnya tetap tinggal. Mereka berencana untuk menghancurkan sistem sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial Chol Lege. Buku-buku dan catatan tentang reformasi juga akan dibakar, sementara senjata dewa tugas berat seperti Sun South Divine Canon, Sun Sip, dan Moon Sip akan dihancurkan. Selain itu, mereka akan mendukung sekte dan mengawasi kedamaian abadi. Ling Yuksiu menggantikan tahta. Judul dinastinya adalah Yan Siu, dan dia bernama Kaisar Yan Siu. Kekaisaran perdamaian abadi yang kecil telah mengikatku untuk waktu yang lama. Bentuk kehidupan yang lebih rendah dari umat manusia benar-benar membuat orang sakit kepala. Yang Mulia Yu yang diubah dari Kaisar Surgawi tertawa ketika dia berbicara kepada Kin Mu, Aku harus kembali. Yang Muliamu, saya sangat menantikan Anda keluar dari trauma Anda sehingga Anda dapat mengambil kembali tubuh jasmani saya. Apakah Anda tahu mengapa saya ingin memenjarakan Kaisar Yan Feng dan Eternal Peace Imperial Preceptor selama 200 tahun, dan mengapa saya memberi Anda waktu 200 tahun? Kin Mu berjalan keluar dari ibu kota perdamaian abadi bersamanya, dan dengan ekspresi tenang dan tenang, dia menjawab, setelah 200 tahun, Adipati Surga akan mati dan digantikan. Pada saat itu, saya, penyihir hebat yang tak terkalahkan, akan lenyap dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali siapapun. Kaisar Surgawi kuno tertawa terbahak-bahak. Berbicara dengan orang pintar benar-benar menghemat tenaga dan tenaga. Dalam 200 tahun, tidak akan ada rahasia apapun di dao besar Suandu. Dukai Surga akan menjadi sejarah, dan Dukai Surga yang baru akan muncul di dunia. Anda tidak akan dapat meminjam kekuatan apapun dari Suandu, dan mantra kebangkitan Anda akan lenyap. Pada saat itu, Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk melakukan negosiasi, Anda juga tidak akan memiliki aset untuk dinegosiasikan. Dia berhenti berjalan dan tersenyum lembut. Yang Muliamu, izinkan saya memberitahu Anda kebenaran mutlak. Kinmu juga berhenti berjalan. Aku mendengarkan. Kaisar Surgawi kuno menjawab dengan santai, ketinggalan bukanlah dosa, menjadi lemah adalah. Peta langit baru sudah dipalsukan. Dalam beberapa lusin tahun, itu akan digantung kembali ke langit dan menjadi atlas bintang yang akan menyelimuti seluruh alam primordial. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Sebuah matahari muncul di langit, matahari ilahi sejati dari alam primordial. Nikmati semua ini. Kaisar Surgawi kuno tertawa. Selama beberapa dekade ke depan, Anda akan melihat langit berbintang yang sesungguhnya. Setelah itu, tidak akan ada orang yang bisa mengingat seperti apa langit berbintang yang sebenarnya. Tidak perlu mengirim saya pergi, silakan kembali. Sosoknya melayang ke langit dan menghilang di cakrawala. Kinmu mengangkat kepalanya dan merenungkan kata-katanya. Jatuh di belakang akan menghasilkan pukulan, tetapi kedamaian abadi tidak ketinggalan, keterampilan, seni ilahi, dan filosofi perdamaian abadi bahkan melampaui yang ada di surga selestial. Satu-satunya alasan kedamaian abadi dipukuli sampai tidak tahan adalah karena lemah. Itu terlalu sedikit waktu untuk berkembang dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan langit selestial. Inilah mengapa itu benar-benar dikalahkan oleh kekuatan absolut dari langit selestial. Dia berdiri di sana dalam diam dan tidak bergerak untuk waktu yang lama, tetap tidak bergerak sampai malam tiba dan lampu menyala. Pada saat ini, kegelapan di hadapannya terbuka, dan cahaya redup bersinar dari dunia lain, menyinari wajahnya. Kinmu melihat sebidang tanah mengambang di dunia lain, dan gunung-gunung di tanah ini membentuk kata, Kin. Duduk bersila di tanah adalah bayi besar berkepala besar, yang tangannya dipeluk di depan dadanya saat dia memandang Kinmu. Tatapan Kinmu mendarat padanya, dan bayi berkepala besar itu mendengus, memeluk lengannya lebih erat dan memalingkan muka untuk memalingkan muka darinya dengan marah. Kinmu mengungkapkan senyum, Saudaraku, aku minta maaf telah mengambil alih tubuh jasmanimu. Dia dapat melihat bahwa bayi berkepala besar itu telah menggunakan mata ketiga itu, mengubahnya menjadi daging dan darah untuk membentuk kembali tubuh jasmaninya. Huh, bayi berkepala besar itu cemberut, dan dia bahkan lebih marah sekarang. Cahaya datang dari tangan Elder Messenger of the Earth. Utusan kematian tua memegang lampu saat dia berdiri di dalam tanah kata Kin. Di sampingnya berdiri yang mulia Yu, yang melambai padanya. Klon Adipati Surga, hitungan bumi lava, Kaisar Crimson, penguasa Matahari Agung, dan Buddha Tua tidak lagi berada di tanah kata Kin. Dia tidak tahu kemana mereka semua pergi. Kinmu melambai ke arah Elder Messenger of the Earth dan Celestial Venerable Yu. Sebuah kapal berharga berlayar, dan ada banyak sosok di dalamnya. Kinmu melihat Permaisuri Zen dan seorang pria pohon, mereka pernah menjadi orang tuanya. Mu'er, Earth Count telah membebaskan kita. Kami bermaksud untuk kembali ke Chare Free Village. Apakah Anda ingin kembali bersama kami? Permaisuri Zen berdiri di depan kapal dan melanjutkan dengan lembut, terlalu banyak bahaya dan kejahatan di dunia ini, dengan bahaya dunia fana melebihi Yudu. Meskipun mungkin ada beberapa bahaya di Chare Free Village, dibandingkan dengan dunia luar, Chare Free Village lebih aman dari keduanya. Kinmu melambai dengan penuh semangat dan tersenyum. Aku bukan Kin Feng Ching, aku bukan putramu. Saya Kinmu, seorang yatim piatu dari reruntuhan besar, seorang anak yang diambil nenek si dari tepi sungai. Aku mendambakan Chare Free Village, tapi hatiku masih berada di dunia fana. Setelah beberapa tahun, saya akan pergi ke Chare Free Village untuk menemukan Anda, tetapi waktunya bukan sekarang. Dia mengeluarkan Chare Free Sword dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Pedang suci kaisar pendiri menggambar busur panjang dan mendarat di kapal berharga desa Chare Free. Kin Han Zen mengambil Chare Free Sword. Kamu adalah anakku. Permaisuri Zen menangis saat dia melambai dengan kekuatan besar. Kamu adalah darah dan daging yang aku lahirkan. Anda memiliki rumah, kerabat, dan Anda memiliki garis keturunan kami. Kapal berharga dari desa riang berlayar jauh, dan suara Permaisuri Zen kembali, berkata, Kamu harus pulang, Kamu harus kembali. Dengan senyum di wajahnya, Kin Mu melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga. Kerabat. Kerabat dari Chare Free Village. Dia sebelumnya ingin menemukan Chare Free Village berkali-kali, ingin kembali ke kampung halamannya, untuk pergi dan melihat Founding Emperor dan kerabatnya. Namun, saat ini, di alam primordial, masih ada kerabatnya dan mereka yang lebih membutuhkannya. Dia berbalik, dan Kaisar Yansiu berdiri tidak jauh darinya. Saya pikir Anda akan pergi, kata Putri Kenam sebelumnya dan Kaisar Yansiu yang sekarang dengan lembut. Jika aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Kin Mu berjalan ke arahnya dan tersenyum. Kembali, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penasihat kerajaan perdamaian abadimu. Bab 894, untuk menangani masalah dari Ruth. Di dalam istana, Kin Mu dan Ling Yuxiu mengundang Yu Chen Xi, Dao Master Lin Suan, Wang Muran, Si Yun Xiang, dan banyak lainnya. Banyak dari mereka adalah anggota aliansi surga sejak saat itu, dan mereka semua adalah pemuda. Mereka semua di sini untuk membahas bagaimana Kekaisaran Perdamaian Abadi harus berfungsi mengikuti peristiwa drastis ini. Ketika aliansi surga pertama kali didirikan, hanya ada empat anggota, Kin Mu, Lin Suan, Wang Muran, dan Su Seng Hua. Setelah itu, Kin Mu dan yang lainnya memanggang ikan di Imperial Chol Lege, dan Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, Huling Er, Bixu Ming Xin, Mu Qing Dai, dan Long Yu bergabung dengan mereka. Kin Mu juga kemudian meminta iblis Ape Zankong untuk bergabung dengan aliansi surga. Adapun Huling Er, dia menyukai orang banyak dan telah bergabung dengan aliansi surga untuk membuat angka-angka. Dia tidak menganggapnya serius, dan Kin Mu dan yang lainnya juga tidak menganggapnya serius. Pada saat itu, Sing An dan Kaisar Yan Feng hadir juga, tetapi mereka memandang aliansi surga dengan sedikit meremehkan dan dengan demikian tidak bergabung. Dalam pertemuan istana ini, Su Seng Hua dan Huling Er tidak hadir, sementara Ming Xin dan Kra Iblis tidak tiba tepat waktu. Namun, ada penambahan Yu Chen Xi. Yu Chen Xi berkata, peta langit yang baru sangat luas, dan akan sangat sulit untuk memalsunya. Bahkan dengan Dao Sekte dari langit surgawi menempa itu, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun untuk diselesaikan. Selain itu, Clear Sky Heaven adalah perancang peta langit baru, jadi secara alami, kita dapat meninggalkan beberapa celah. Meskipun peta langit baru mungkin sangat berbahaya, itu bukan tanpa kemungkinan selamat. Saat ini, delapan aturan dekret kekaisaran langit surgawi adalah yang paling bermasalah. Petik 2. Ling Yuxiu menjawab, sebenarnya, hanya ada tujuh aturan. Ayah saya dan Imperial Preceptor Ji yang dipenjara, jadi kita tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini dan hanya bisa fokus pada tujuh aturan pertama dan kemungkinan tindakan balasan. Kita harus mempertimbangkan apakah perdamaian abadi akan melanjutkan reformasi mulai hari ini dan seterusnya. Dan, jika kita ingin melanjutkan reformasi, bagaimana kita akan mengatasi ketujuh aturan ini? Yuchenzi memandang ke arah kinmu, dan kinmu menjawab, tentu saja kita akan melanjutkan di jalan. Jika kita tidak melanjutkan, hanya persembahan kurban tahunan kaisar akan cukup untuk menghancurkan fondasi kelangsungan hidup perdamaian abadi. Semua orang bingung. Yuchenzi menjelaskan, setengah dewa yang kuat dari langit surgawi memakan daging, dan persembahan kaisar tahunan ke surga surgawi terdiri dari jantan dan betina perawan. Menawarkan jantan dan betina perawan ke surga celestial sebagai makanan cukup untuk menghancurkan dukungan rakyat. Bagaimanapun, orang-orang tidak berani marah pada surga dan dengan demikian akan mengarahkan kemarahan mereka pada perdamaian abadi. Itu terlalu kejam. Wang Muran mengerutkan kening. Hanya aturan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan perdamaian abadi. Ling Yuxiu berkata, karena itu perlu untuk melakukan tindakan balasan. Langit surgawi ingin mengambil otoritas perdamaian abadi untuk mengeluarkan koin. Saintes Siang, bagaimana Anda melawan ini? Si Yun Siang memikirkannya dan tersenyum. Apakah mata uang langit surga hanya akan diedarkan di dalam perbatasan perdamaian abadi, atau akankah itu beredar di antara seluruh alam primordial? Kin Mu menjawab, langit surgawi tidak akan menciptakan mata uang khusus untuk perdamaian abadi. Sekarang mereka telah mengambil alih keseluruhan alam primordial, tentu saja, mata uang yang sama akan digunakan di seluruh. Si Yun Siang bertepuk tangan dan tersenyum. Jika mata uang itu dirancang secara unik untuk perdamaian abadi dan otoritas untuk mengeluarkan koin ada di tangan langit surgawi, maka ekonomi akan lenyap, dan perdamaian abadi tidak akan hilang. Namun, jika seluruh alam primordial menggunakan mata uang yang sama, maka itu sebenarnya tidak akan menjadi hal yang buruk. Sisanya tidak memiliki banyak pemahaman di bidang ini, jadi mereka memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Jika seluruh alam primordial menggunakan mata uang yang sama, langit surga hanya bisa lintah dari alam primordial. Mereka hanya harus menciptakan mata uang, dan kemudian mereka dapat menjarah semua kekayaan alam primordial. Namun, langit surgawi juga harus memastikan bahwa mata uang itu dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang-barang. Si Yun Siang tersenyum. Orang-orang perdamaian abadi paling mahir dalam melakukan bisnis. Melalui berbisnis, mereka dapat memperoleh lebih banyak uang dari area lain di alam primordial untuk memastikan mata pencaharian rakyat mereka sendiri. Langit surgawi lintah dari seluruh alam primordial dan mengambil sumber daya alam primordial untuk mereka sendiri, tetapi kita dapat menyerap sumber daya dari kekuatan lain dalam alam primordial melalui melakukan bisnis. Kaisar Yan Feng pernah berkata bahwa koin kelimpahan besar harus diedarkan ke negara-negara lain, dan ia berjuang untuk tujuan ini selama bertahun-tahun. Dengan standarisasi mata uang di alam primordial, mimpinya telah terpenuhi. Hanya saja ada master surgawi tambahan di atas kepala kita sekarang. Petik 2 Kin Mu menjawab, Anda akan bertanggung jawab atas perdagangan, perdagangan, dan melakukan bisnis. Si Yun Siang berkata, saya akan membutuhkan bantuan iblis rubah Anda. Kin Mu mengangguk. Kewenangan untuk menerbitkan koin adalah aturan ketiga. Ini harus diserahkan kepada Si Yun Siang untuk menyelesaikan dan merencanakan untuk menstabilkan kehidupan rakyat. Aturan pertama adalah membakar buku-buku dan catatan tentang reformasi dan menghentikan reformasi. Ada salinan cadangan dari semua catatan, sehingga kami dapat mengabaikan aturan ini. Aturan kedua adalah mengembalikan sistem yang ditetapkan oleh leluhur, di mana sekte memerintah negara dan di mana semua orang dan sekte menyembah para dewa. Menggunakan sekte dan orang-orang untuk mengendalikan kedamaian abadi, ini adalah strategi untuk melelahkan dan menipu orang. Bagaimana cara melawannya? Petik 2 Wang Muran mempertanyakan, dalam ketujuh aturan ini, apakah ada yang melarang pendirian sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial colege? Ling Yuksiu menjawab, tidak ada aturan seperti itu. Namun, imperial colege, serta sekolah dasar dan perguruan tinggi di perdamaian abadi, telah dihancurkan oleh para dewa itu. Bahkan buku-buku dibakar. Wang Muran tertawa, kalau begitu kita akan membangun kembali mereka. Tapi kami tidak akan menyebut mereka sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial colege lagi. Kami hanya dapat mengubah nama, misalnya, sekte ibu kota Giok, klansain surga, istana sisi sekte Dao, dan sebagainya. Mereka hanya bisa dinamai terdengar seperti sekte. Sekolah dasar, perguruan tinggi, dan imperial colege pada dasarnya tidak berbeda dengan sekte pada dasarnya. Petik 2. Kin Mu menjawab, ayo lakukan seperti itu. Aturan keempat tentang penempaan senjata surgawi tugas berat, kita bisa sementara tidak memalsukannya, jadi kita bisa mengabaikan aturan ini juga. Aturan kelima menyatakan bahwa kita tidak dapat merusak jalan, keterampilan, dan seni surgawi. Karena ada sangat sedikit yang memiliki kemampuan untuk mengubah jalur, keterampilan, dan seni surgawi, kita juga dapat mengabaikan aturan ini. Aturan ke-6 adalah tentang persembahan kurban ke surga. Aturan ini terlalu menghancurkan hati, bagaimana kita harus mengatasinya. Petik 2. Yuchenzi merenungkannya dan menjawab, saya memiliki beberapa koneksi di Dao Sekte Langit Surgawi. Mungkin saya bisa meminta beberapa individu dengan wewenang di surga surgawi Dao Sekte untuk keluar dan mengubah persyaratan untuk pengorbanan. Paling tidak, kita tidak bisa membiarkan Kaisar memperlakukan ras manusia sebagai ternak untuk dipersembahkan ke surga. Kinmu berkata, terima kasih atas masalahnya, kakak senior Yuchen. Aturan ke-7 adalah mengenai penghancuran artefak yang dapat melakukan trik aneh. Aturan ini sebenarnya tidak terlalu penting. Setelah musibah ini, barang-barang bagus yang dimiliki orang pada dasarnya sudah hilang. Petik 2. Dia melihat sekeliling dan menunjukkan senyum. Sekarang, mari kita mulai berpikir tentang bagaimana kita akan membalas. Semua orang tercengang. Membalas. Pembicaraan besar macam apa ini? Bagaimana mereka bisa membalas? Kinmu melanjutkan, beberapa hari ini, saya telah mempermainkan ide yang belum matang. Saya berkeliaran di sekitar ibu kota dan melihat bahwa ada banyak pasukan dan jenderal surgawi yang telah menerobos masuk ke rumah-rumah keluarga kaya untuk mengambil artefak yang disebut mewah dan cerdik itu. Para dewa langit selayaknya sangat menyukai benda-benda ini. Dalam hal ini, kami akan membuatnya secara gratis dan hanya menerima koin surga, semakin rendah harganya semakin baik. Ada banyak pekerja terampil di perdamaian abadi, dan dengan membiarkan mereka menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang, kita dapat mempertahankan kemampuan para pekerja terampil ini. Petik 2. Sisanya masih belum mengerti. Kinmu melanjutkan, Kakak Senior Yu Chen, dapatkah Anda mengatur perdamaian abadi untuk memalsukan beberapa senjata surgawi-surgawi melalui penggunaan koneksi Anda di dalam surga-surga, Daosek. Yu Chen Zi mengerutkan alisnya, Kamu ingin Eternal Peace memalsukan peta langit yang baru? Itu tidak mungkin. Langit surgawi tidak akan pernah membiarkan perdamaian abadi memalsukan peta langit baru. Senjata surgawi semacam ini hanya dapat dipalsukan secara pribadi oleh Istana Penciptaan Leluhur Surgawi. Istana Penciptaan Patriarhi dari Surga Selestial adalah tempat di mana senjata surgawi yang paling penting dipalsukan. Hampir semua senjata berat surgawi ditempa di sana, dan dijaga ketat. Bekerja di sana, seseorang harus menegaskan identitas mereka menggunakan Life and Day Outbook setiap hari. Petik 2. Kinmu tertawa. Yang saya maksudkan adalah bahwa perdamaian abadi akan menciptakan beberapa kebutuhan sehari-hari untuk surga selestial. Misalnya, hal-hal seperti kulkas es dan kincir angin. Setelah itu, kita dapat membuat baju sirah surgawi, senjata surgawi, kapal, dan diagram formasi yang dibutuhkan oleh pasukan langit surgawi. Surga Selestial dapat menggunakan mata uang yang mereka buat untuk membeli harta yang kami buat langsung dari perdamaian abadi. Yu Chenzi bingung. Sisanya mengerutkan kening, masih belum mengerti. Kesepakatan seperti ini, langit surgawi secara alami akan bersedia untuk menerima. Hanya saja. Yu Chenzi berada dalam dilema. Para pekerja perdamaian abadi harus dengan susah payah memalsukan harta ini, namun mereka hanya akan bisa menukar koin dari surga-surga. Ini sedikit. Kinmu menjawab, selama mata uang itu dapat diedarkan dalam alam primordial, itu akan cukup baik. Kami tidak perlu repot dengan berapa banyak yang bisa diperoleh. Dapatkah engkau melakukannya? Yu Chenzi menjawab dengan tegas, ya. Kinmu menghela nafas lega. Lalu, berapa lama pabri-pabri pembuatan perdamaian abadi perlu memeras pabri-pabri pembuatan langit surgawi sehingga langit surgawi hanya akan dibiarkan dengan istana penciptaan leluhur yang menempa senjata surgawi tugas berat. Yu Chenzi kaget, dan kemudian dia tertawa. Apa yang Anda sarankan adalah menangani masalah pada akarnya dengan menghancurkan fondasi mata pencaharian ekonomi untuk surga selestial. Kekuatan-kekuatan dari surga sel adalah beraneka ragam. Dengan senjata surgawi yang secara praktis gratis tersedia, pabrik-pabrik manufaktur surgawi tidak akan bisa bertahan lama dan pada akhirnya akan digantikan oleh perdamaian abadi. Pada saat itu, di seluruh perdamaian abadi, akan ada pabrik-pabrik yang mampu menempas senjata-senjata surgawi, sementara langit surgawi tidak akan lagi memiliki pabrik-pabrik manufaktur yang dapat mereka manfaatkan. Petik 2. Diam Mondar Mandir Di bawah langit surgawi ada empat ekstrim, Suandu, Alam Primordial, Yudu, Mingdu, Surga Selatan, Surga Utara, Surga Timur, dan Surga Barat. Ada juga 36 istana selestial dan 72 ruang tahta, serta puluhan ribu dunia dan surga. Jika perdamaian abadi dapat memasok semua kebutuhan, persenjataan, dan ketentuan militer untuk surga selestial, properti puluhan ribu dunia dan surga akan secara bertahap dilubangi, dan mereka tidak lagi memiliki kekayaan. Pada saat itu, kehidupan orang-orang di puluhan ribu dunia dan surga akan melarat, dan mereka pasti akan memberontak. Petik 2. Kinmu menjawab, saya hanya bertanya berapa lama akan dibutuhkan. Yuchenzi menjawab dengan sungguh-sungguh, paling-paling, 100 tahun. Kinmu merenung, 100 tahun, sudah cukup. Apakah Anda dapat menggunakan senjata surgawi gratis untuk bernegosiasi untuk persembahan pengorbanan Kaisar Tahunan untuk tidak mengharuskan pria dan wanita perawan sebagai pengorbanan darah? Yuchenzi memikirkannya sebentar, lalu berkata, aku bisa mencoba. Mengenai berbagai detail lainnya, kalian semua jauh lebih cakep daripada aku. Berkenaan dengan bagaimana menenangkan warga negara, cara menghidupkan kembali bisnis keluarga rakyat, dan bagaimana mengolah tanah pertanian dan menanam tanaman untuk melewati kelaparan saat ini, ada banyak pejabat sipil yang cakep di pengadilan Kekaisaran, sehingga Anda semua bisa minta saran mereka. Tetua saya mahir dalam berbagai seni pamungkas dao pedang, formasi, keterampilan penempaan, seni penyembuhan, kaligrafi, dan lukisan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan saran dari mereka. Kinmu berdiri dan membungkuk. Lalu, damai abadi akan dipercayakan kepada kalian semua. Semua orang tercengang dan buru-buru bangkit untuk kembali membungkuk. Dao Master Lin Suan berkata, mengapa Chult Master mengatakan hal seperti itu? Apakah Anda tidak akan tinggal dalam kedamaian abadi? Sekarang kamu adalah penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi dan memiliki statusmu yang mulia, ada banyak orang yang memperhatikanmu. Kamu tidak dalam kondisi yang tepat saat ini, jadi kamu mungkin tidak seharusnya keluar dan berlari lagi. Petik 2 Kinmu menegakkan tubuh, dan dia merasa sedikit pusing ketika dia tersenyum dan berkata, jika saya tinggal di Eternal Peace, langit surgawi tidak akan pernah mengalihkan pandangan mereka darinya. Apa yang mereka tonton bukanlah perdamaian abadi tapi aku, yang muliamu. Sebagai pembimbing Kekaisaran Perdamaian Abadi, jika saya berkeliaran di daratan, perdamaian abadi akan memiliki kesempatan dan waktu untuk beristirahat. Anda semua tidak perlu meyakinkan saya lebih lanjut. Si Yun Xiang memandang ke arah Ling Yuxiu, yang memiliki ekspresi rumit ketika dia berkata, The Imperial Preceptor meninggalkan ibu kota, kapan kamu akan kembali? Kinmu menjawab, setelah aku kembali, aku akan datang dan menemukan kalian semua. Mengenai kapan aku akan kembali, aku belum memutuskan. Petik 2 Kembalilah ke sini pada hari ini tahun depan, bagaimana itu? Ling Yuxiu menatapnya dan melanjutkan dengan suara lembut, aku tahu bahwa tubuhmu tidak dalam kondisi baik. Kembalilah pada waktu ini tahun depan sehingga saya tahu anda masih hidup. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Hari ini tahun depan, aku akan kembali. Dia berbalik dan berjalan keluar. Di gerbang istana, dia membangunkan kilin naga, dan mereka berjalan menuju kediaman Kaisar Preceptor bersama-sama. Apakah situasi Chult Master Kin berbahaya? Wang Muran mengawasinya pergi dan kemudian berbisik. Dia tidak lagi memiliki jiwa. Yuchen Zee berkata dengan suara rendah, aku belum pernah bertemu orang tanpa jiwa yang berhasil tetap hidup. Chult-chult tidak bermaksud bersembunyi di sudut sendirian untuk mati dengan tenang, kan? Si Yun Siang tiba-tiba khawatir, dan matanya memerah saat dia berkata dengan suara rendah, aku khawatir dia khawatir kita akan sedih, jadi dia akan menyembunyikan diri untuk mati perlahan. Bahkan jika jenazahnya ditemukan, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah yang muliamu, Chult Master Kin, pengajar kerajaan perdamaian abadi. Petik 2 Ling Yuksiu menggelengkan kepalanya. Dia akan kembali. Satu tahun dari hari ini, dia akan kembali ke sini untuk bertemu kita lagi. Petik 2 Ada dua istana imperial preceptor di ibu kota. Satu adalah puri dari preceptor imperial eternal peace imperial sebelumnya, Jiang Baigui, sementara yang lain adalah istana sisi Kinmu, yang berisi pohon primordial yang hijau dan subur. Kinmu datang ke kaki pohon primordial dan menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba, Gongsun Yan, yang mengenakan rok hijau dan memegang ketel kecil, datang dari balik pohon sambil tersenyum. Adik, Anda telah kembali. Yaner, Tuan mudamu telah kembali. Dari sarang di puncak pohon, Yaner menjulurkan kepalanya, dan setelah itu, seekor burung pipit hijau gemuk terbang turun dan mendarat di bahu Kinmu. Dia tertawa dan berkata, Sarang di sini benar-benar nyaman, saya bahkan tidak ingin bangun lagi. Tuan muda, apakah Anda bermaksud untuk pergi? Kinmu menganggup dan tersenyum. Saudari Yaner, karena sarang di sini nyaman, Anda bisa tetap di sini, dan Anda juga bisa menjaga perdamaian abadi. Yaner ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dengi memintaku untuk mengikutimu berkeliling, jadi aku tidak bisa tetap di sini. Juga, Yaner Gongsun Yan bahkan lebih baik dalam merawat orang daripada saya, dan bahkan saya telah ditunggu olehnya dengan nyaman. Ada segalanya di dalam sarang Phoenix, dia menyiapkan segala macam buah untuk saya, dan bahkan ada cacing untuk saya makan. Saya belum pernah bertemu seseorang yang lebih perhatian daripada saya, dan sekarang saya bahkan lebih gemuk. Petik 2 Naga Kilin menjulurkan kepalanya dari belakang Kinmu dan hendak berbicara ketika burung pipit hijau melotot padanya dan menyalak, Fatih Dragon, tutup mulut. Naga Kilin tidak berani berbicara. Gongsun Yan berkata dengan nada bermasalah, aku juga ingin pergi dengan kalian semua, hanya saja aku berakar di sini. Kinmu tersenyum hangat, lalu, tetaplah di sini. Ini juga tempat asal saya, jadi saya akan kembali. Petik 2 Bab 895 Penulisan Ketiga Pedang Bencana Penulisan Menghadapi Bencana Gongsun Yan merasa sedikit enggan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengirim Kinmu pergi. Katanya akarnya ada di sini. Dia benar-benar pohon. Kapan sarang burung Phoenix saya dapat menarik burung Phoenix? Gadis itu memandang penuh harap ke masa depan. Kinmu tiba di kediaman mantan kaisar preceptor Jiang Baigui. Istri pengajar kerajaan sedang mengajar Jiang Yunjian cara mengolah jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Mereka juga memiliki seorang putri muda berusia 5 tahun bernama Jiang Kingsu. Kakak ipar, saudara muda tidak akan terjebak di penjara besar terlalu lama. Kinmu membimbing Jiang Yunjian dalam kultivasi, menanamkan harta karun surgawi dewa surgawi mulia Yu dan teknik harta karun surgawi sungai celestial kepadanya. Dia kemudian memberitahu istri imperial preceptor, jangan khawatir, dia akan kembali. Sementara itu, saya akan meminta orang-orang mengirim makanan dan pakaian sehingga Anda dan anak-anak tidak perlu khawatir. Fokus saja pada mengajar dan membimbing keponakan dan keponakan saya dengan baik. Petik 2 Istri imperial preceptor mengucapkan terima kasih, tetapi dia ragu. Dia bertanya, mengapa hanya ada dua harta surgawi? Bagaimana dengan yang lainnya? Kinmu tertawa, kita harus menunggu seseorang untuk membuatnya, maka kita akan tahu. Saya berharap itu akan membalikan harta surgawi saya. Jika Yunjian mampu membuka dua harta surgawi ini dalam beberapa tahun mendatang, itu akan sangat mengesankan. Biarkan dia berlatih, saya akan kembali tahun depan dan menemukan dia guru yang konyol. Istri pengajar kerajaan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Guru bodoh, saya ingin tahu siapa yang dimaksud oleh Chult Master. Kinmu mencapai pinggiran ibu kota, di mana dia melihat kota-kota baru sedang dibangun di luar kota yang ada, satu setiap seribu mil. Mereka dimaksudkan untuk memberi orang tempat tinggal dan masih sangat sederhana dan sederhana, hanya cocok untuk beristirahat. Juga, ada praktisi seni surgawi yang membuka lahan pertanian, melakukan pekerjaan irigasi, dan mengatur transportasi. Tugas-tugas ini tidak bisa terburu-buru, tetapi ironisnya yang paling mendesak. Kinmu telah menemukan para tetua di desa Lansia penyandang cacat. Apotek memimpin banyak cendikiawan untuk bekerja di lahan pertanian, menggunakan seni penciptaan untuk menanam tanaman dan karenanya menahan kebutuhan mendesak, sementara Mute dan beberapa lainnya sedang membangun kembali pabrik manufaktur. Adapun kepala desa dan yang lainnya, mereka juga memiliki pekerjaan masing-masing. Apoteker memeriksa tubuh Kinmu dan tertawa. Tidak ada yang serius. Anda harus makan dan minum dan pergi kemanapun Anda ingin pergi. Kinmu berkata, Aku baik-baik saja, kepala desa dan yang lainnya selalu mengkhawatirkan. Apotek mengawasinya ketika dia pergi. Kepala desa berkata, Apoteker, saya tidak menyembunyikan masalah tubuh Tuhan dari Anda, jadi Anda tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari saya. Bagaimana kondisi muer? Apoteker ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu bagus. Kesadaran dewa abadinya sangat kuat, tetapi itu tidak cukup kuat untuk mencapai tingkat kekal. Dia seperti lilin yang lemah tertiup angin dan bisa padam kapan saja. Petik 2. Kepala desa tertegun. Apoteker berkata, Saya juga merasakan sumber kehidupan yang mengalir di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh, jenis kekuatan yang berbeda dari seni penciptaan. Ada harapan? Harapan baru. Apakah tubuhnya bisa keluar dari kepompong? Saya tidak yakin. Kepala desa terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Tiba-tiba, Aku berharap tubuh Tuhan itu nyata. Kinmu menemukan Yan Kiling lagi, yang berkata, Aku harus kembali ke surga selestial, kembali ke sisi yang mulia. Saya tidak bisa tetap di batas bawah. Petik 2. Kinmu berkata, Istri Tuhanmu memintaku untuk menjagamu sebelum dia meninggal. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Yan Kiling tersenyum ambigu dan berkata, Meskipun Kaisar Surgawi tidak ingin kamu mati, masih ada banyak orang yang berharap untuk kematianmu. Meskipun alam primordial telah jatuh ke tangan surga selestial, Kaisar Langit tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pasukan besar langit surgawi yang telah mengambil alih alam primordial. Bidikan besar dari aliansi surga tidak akan pernah membiarkan Kaisar Surgawi menelan alam primordial, dan mereka pasti akan menanamkan jumlah mata, telinga, dan kekuatan yang tidak diketahui. Anda tanpa jiwa sekarang, sehingga mereka akan menghancurkan kesadaran Anda, dan Anda akan mati. Anda mungkin harta bagi Kaisar Surgawi, tetapi tidak bagi mereka. Tampaknya dia telah mendengar banyak rumor dan memiliki informasi orang dalam. Alam primordial sudah memiliki para dewa dan setan yang berencana untuk berurusan dengan Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Pamitan. Kinmu melambaikan tangan. Zewali berjalan dan menatap mata Kinmu. Dia kemudian bertanya, Kultus Master Kin, untuk perdamaian abadi seperti sekarang, apakah ada harapan? Sebagai seseorang yang memasuki jalan melalui pisau, kamu seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini. Kinmu berkata, kamu telah mempermalukan pisau iblismu dengan menanyakan itu. Zewali tertawa, aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika Anda hidup, saya percaya perdamaian abadi dapat diselamatkan dan masih ada harapan. Namun, jika kamu mati, aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali. Petik 2. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, kamu akan selamanya terikat dengan tanah ini. Zewali tertawa keras saat dia pergi. Kinmu meninggalkan ibu kota di atas kepala Naga Kilin. Yaner sedang memberi makan pil semangat Naga Kilin saat langit berangsur-angsur gelap. Ketika kegelapan tiba, Kinmu mengambil kesempatan dan mengeluarkan artefak yang ditinggalkan oleh Ling Yusu. Dia mengeksekusi panduan jiwa, membantu Ling Yusu mengumpulkan jiwanya yang hancur. Kinmu tanpa jiwa, tapi dia masih memiliki kemampuan kultifasi dan pengetahuan dan cakra wala. Segera, dia mengumpulkan jiwa Ling Yusu. Jiwa Ling Yusu menatap Kinmu dari antara awan suram, dan Kinmu berkata, Yang mulia, utusan maut akan bergegas untuk membimbing Anda menuju Yudhu. Tolong jangan membenci Kaisar Yan Feng, dia hanya memikirkan perdamaian abadi. Ling Yusu terus menatapnya, tubuhnya samar-samar terlihat. Aku tidak pernah bisa dibandingkan dengan adik perempuanku. Dia, seperti ayah saya, memiliki dorongan yang selalu saya miliki. Ketika dia menelpon saya hari itu, saya tahu bahwa dia akan mengorbankan saya untuk melindungi Yuxiu. Namun, saya bersedia. Pada saat ini, dalam kegelapan, seutas cahaya bersinar. Penatua Messenger of the Earth sedang mengarahkan perahu kertasnya dari Yudhu ke arah mereka, membimbing Ling Yusu untuk naik perahu. Ling Yusu tetap menatapnya, tidak mau naik, Kinmu berkata, apa keinginanmu yang tidak terpenuhi? Tinggal jauh dari adik perempuanku, kata Ling Yusu. Wajah Kinmu gelap ketika Penatua Messenger of the Earth menyinari Ling Yusu, membawanya pergi. Ling Yusu berdiri di atas kapal dan berteriak, kamu menikahinya sekarang atau menjauh darinya? Jika saya mengetahui bahwa Anda telah menggoda, saya akan menghantui Anda setelah saya menjadi hantu. Menghantui kamu setiap hari dalam mimpimu. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth turun dari kapal kertas dan melemparkannya sebuah liontin batu giyok entah dari mana. Kinmu sedikit terkejut. Dia melihat bahwa ada kata, Kin, di permukaan liontin batu giyok. Itu adalah liontin batu giyok yang menyembunyikan kata Tanah Kin. Kakak laki-lakimu telah meninggalkan Yudu. Dia dan orang tuamu pergi ke Charefree Village. Di sana, Founding Emperor dapat melindunginya. Petik 2. Penatua Messenger of the Earth berkata, dia akan lebih aman di sana, sehingga Earth Count tidak perlu khawatir tentang dia. Menurut Earth Count, dia sudah menjadi kaun bumi kecil yang kompeten. Mengikuti di sisimu, dia tumbuh dengan cepat. Liontin giyok ini adalah tanduk kaun bumi, yang pada awalnya digunakan untuk menekannya. Liontin batu giyok juga memungkinkan Anda terhubung dengan Yudu. Kaun bumi mengatakan bahwa liontin batu giyok ini untukmu. Petik 2. Kinmu mengambil liontin batu giyok dan memeriksanya dengan cermat. Dia melihat bahwa kata Kin tanah di liontin giyok kosong kecuali untuk beberapa gunung, besi jurang yang dia rampas dari Ruins of End, dan peti mati kristal nyonya Yuanmu. Duke Surga, Hitungan Bumi, Kaisar Crimson, Sun Soverein Besar, Buddha Tua, dan yang lainnya hilang. Kinmu menghela nafas dengan sedih saat dia mengambil pita sutra, melingkarnya, dan menggantungnya di lehernya. Heaven Duke dan Earth Count telah kembali, sedangkan Gritsun Soverein juga kembali ke Yudu. Adapun Crimson Emperor, ia kembali ke dunia terapung setelah ia menemukan Crimson Light Son of God. Brahma dari Rilem Buddha telah terbangun dari tidurnya dan mengambil Buddha Tua. Penatua Messenger of the Earth mengatakan, kuali pembantaian adalah benda yang termasuk dalam hitungan bumi Ahchou. Kaun Bumi mengatakan bahwa dia bukan Ahchou lagi, tetapi kamu adalah. Oleh karena itu, kuali pembantaian adalah untuk Anda. Mungkin itu akan membantu Anda mengatasi beberapa pertemuan sulit di masa depan. Dia terus menatap Kinmu. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba membungkuk. Yang muliamu, berhati-hatilah. Kinmu mengembalikan kesopanan. Ketika dia meluruskan tubuhnya, Penatua Messenger of the Earth dan kapal hantu sudah menghilang tanpa jejak. Jangan mencoba mengedarkan kivitalmu, itu akan merusak kesadaranmu. Suara Penatua Messenger of the Earth bepergian dari dunia lain. Kinmu terbatuk keras dan merasakan harta surgawinya bergetar keras saat dia batuk. Sulit juga untuk menstabilkan kesadaran dewa abadi. Setelah beberapa waktu, harta surgawi menjadi tenang. Namun, dia masih merasakan kivitalnya bocor. Tanpa jiwa, tubuh jasmani itu seperti pohon tanpa akarnya. Bahkan kesadaran dewa kematian tidak mampu menahan kivital yang sangat besar di dalam tubuhnya, mengakibatkan kebocoran yang lambat. Sutra Bencana Tanpa Batas Buddha Brahma dapat memperlambat kebocoran ini, tetapi tidak lebih dari itu. Jika Kinmu telah berkultivasi ke alam Kaisar, ia bisa menyempurnakan kesadaran dewa abadi seperti Kaisar Crimson. Kemudian, bahkan tanpa jiwa, dia bisa bertahan untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak dapat mencapai ini. Dia hanya bisa mengandalkan tiga kesadaran primordial spirit undi ingat dan sutra kalamiti tanpa batas untuk menstabilkan kesadarannya, mencegahnya menyebar. Kinmu duduk di kepala besar Naga Kilin, menutup matanya untuk beristirahat. Tanpa sadar, dia tertidur. Naga Kilin melayang ke depan tanpa tujuan, dari malam ke hari dan malam ke malam. Kinmu sesekali bangun, makan makanan lezat yang disiapkan Yaner. Ini adalah hari-hari yang menyenangkan dan menyenangkan. Hari ini, bulan sabit naik di langit. Di dalam cahaya bulan, ada seorang wanita mengulur undangan, jadi Naga Kilin berlari ke cahaya bulan. Bulan sabit ini adalah tanduk peta langit, dan ada tempat bulan di dalamnya. Peta langit sebelumnya yang menutupi perdamaian abadi dihancurkan oleh api pertempuran, hanya menyisakan formasi yang tersebar. Kinmu dan sisanya tinggal di istana bulan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, ki vitalnya bocor, dan kultivasinya menurun setiap hari. Roh primordial adalah kombinasi antara embryo roh dan jiwa. Embryo rohnya awalnya berdiri di sungai selestial, sangat dekat dengan gerbang surgawi selatan. Sekarang, tanpa jiwa, sulit untuk menahan kekuatan sihirnya. Karena itu, embryo roh secara bertahap bergerak lebih jauh dari gerbang surgawi selatan. Dari perspektif embryo rohnya, gerbang surgawi selatan telah menjadi kabur dan kabur. Gadis di istana bulan berkata kepadanya, silakan tinggal, aku bisa menjagamu seumur hidup. Meskipun begitu, Kinmu memilih untuk pergi. Dia tertawa dan berkata, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, saya tidak bisa menahan Anda. Gadis itu berdiri di depan istana bulan dan berteriak, aku tidak peduli, aku sudah menunggu selama 40 ribu tahun, aku tidak peduli sama sekali. Tapi aku peduli, Kinmu melambai padanya sebelum berbalik untuk pergi. Setelah turun dari istana bulan, dia tampak putus asa untuk sementara waktu. Kivitalnya bocor lebih cepat, dan embryo rohnya telah jatuh dari sungai selestial ke pohon builder, dengan keturunan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Jika keturunan berlanjut, berikutnya adalah yudhu, maka harta karun surgawi hidup dan mati. Hari ini, Kinmu tiba-tiba penuh semangat, dengan depresi sebelumnya terhanyut. Dia mengeksekusi teknik overload body tree elixir, tapi itu menyebabkan Kivitalnya bocor lebih cepat. Kinmu segera berhenti, mulutnya melantunkan beberapa frasa. Di samping, Naga Kilin dan Yaner sedang mendengarkan. Apa yang dinyanyikan Kinmu adalah trik dan teknik kultivasi dari semua jenis, tidak membentuk sistem apapun. Seolah-olah dia telah jatuh di bawah pengaruh iblis. Setelah dua hari, ketika Kinmu tertidur, Naga Kilin dan Yaner melihat gelembung tak berbentuk keluar dari jantung alisnya. Banyak Kinmus yang mungil keluar dari kepalanya, mengobrol di dalam dunia gelembung menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami. Masing-masing Kinmus ini mengolah teknik yang berbeda, tubuh tuan tiga teknik elixir, tiga roh primordial, kesadaran dewa yang membinasakan, penciptaan Anasrafa, kitab suci misterius, naga leluhur teknik misteri tertinggi, kitab suci sakra, rahasia suci surga dan jantung bumi, teknik seni bela diri surgawi, yudhu devildao, gelap mojiya sutra. Bahkan ada beberapa Kinmus mungil yang menanam sutra balamless boundless, menciptakan dunia gelembung yang lebih kecil di dunia gelembung. Fatih Dragon, apa yang dia lakukan? Tanya Yaner. Naga Kilin memikirkannya dan berkata, guru kultus menyimpulkan kemungkinan untuk selamat, mencari jalan untuk selamat dari kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Fatih Dragon tahu banyak, puji Yaner, memberinya pil semangat saat dia terus mengamati Kinmus di dunia gelembung dengan gugup. Dalam dunia gelembung, dia melihat Kinmus yang mungil mati satu demi satu dengan berbagai cara. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk ditonton. Beberapa berada di tengah kultifasi ketika kesadaran mereka menghilang, mati dengan lidah mereka keluar. Beberapa menderita penyimpangan Ki. Tiba-tiba, ada ledakan yang menghasilkan ledakan keras. Beberapa meninggal dalam mimpi mereka, sementara beberapa tiba-tiba terbakar dan dibakar hingga garing. Mini Kinmus di dunia gelembung menurun. Setelah lebih dari sepuluh hari, dunia gelembung penuh dengan mayat. Namun, ada Kinmus yang mungil yang dengan keras kepala bertahan. Meskipun napasnya lemah, dia tersenyum. Tiba-tiba, dunia gelembung meledak dengan suara, boh, dan menghilang. Kinmu membuka matanya, bangun dari mimpi dengan menguap dan tersenyum. Saudari Yaner, saya lapar lagi. Yaner buru-buru menyiapkan makanan, dan Kinmu kembali tidur setelah dia makan. Dunia mimpi sekali lagi berubah menjadi gelembung, dan banyak Kinmus yang mungil sekali lagi bersembunyi dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Mus Kin ini tidak mencoba mencari jalan untuk bertahan hidup, tetapi dengan sungguh-sungguh berkumpul bersama dan mengobrol dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Setelah ini, orang-orang kecil ini mengembangkan keterampilan pedang di dunia mimpi, saling bertarung. Keterampilan pedang meledak satu demi satu, dan segera, banyak Kinmus yang mungil tewas dalam pertempuran di antara mereka sendiri. Fatih Dragon, apa yang Tuhan Muda lakukan? Tanya Yaner. Naga Kilin tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak mengerti. Yaner menyipitkan matanya, berpegang pada makanan, tidak memberinya pil semangat. Naga Kilin menggantung kepalanya dengan kecewa. Akhirnya, sinar cahaya pedang muncul. Minimus Kin yang tersisa tiba-tiba mengayunkan pedang mereka dan memotong dunia mimpi Kinmu, menyerang bagian luar dari dalam mimpi. Kinmu tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan bangkit. Kinmu siang mungil telah menghilang. Aku memang kuat, tapi aku ragu saat menghadapi musibah. Kinmu menarik pedangnya dan mengeluarkan raungan nyaring, tiba-tiba mencelupkan pedangnya ke harta surgawi dan istana surgawi. Babak 896, pedang harta karun digambar dari sarung kuno, angin dan hujan membasahi debu timbal. Yaner dan Naga Kilin terkejut. Yaner berpikir bahwa Kinmu ingin bunuh diri dan mencoba menghentikannya, tetapi Naga Kilin dengan cepat meneriakinya, Sekte Guru baru saja menemukan jalan untuk bertahan hidup, mengapa dia melakukan bunuh diri. Berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Petik 2. Yaner jinak setelah ditegur, tidak berani menjawab. Kinmu menghadapi musibah dengan satu pedang dan menusuk istana langitnya sendiri, memotong Numinous Sky, menyapu seluruh kapitel Jade, meratakan kediaman selestial, menghancurkan pavilion Giok, menumpas laut Giok, dan menghancurkan gerbang surgawi selatan. Di dalam istana langit yang runtuh, semua cahaya pedang berkumpul menjadi satu balok dan bergerak di sepanjang sungai surgawi, menggiling dan menghancurkannya. Itu turun dari gerbang surgawi selatan di langit dan bergerak menuju pohon builder. Cahaya pedang memutar builder tree menjadi berkeping-keping, dan sungai selestial yang meliup ke bawah di sepanjang builder tree juga pecah berkeping-keping, dikurangi menjadi kekuatan murni dari sungai surgawi, tanpa bentuk. Di atas pecahan sungai selestial, istana selestial yang hancur direduksi menjadi lautan besar energi murni. Itu menghancurkan langit berbintang, menelan matahari dan bulan, dan menabrak Six Direction Land. Embryo rohkinmu tiba-tiba meraih cahaya pedang. Sebelum energi destruktif yang kuat bisa menghubunginya, dia menikam cahaya pedang ke dalam yudhu, menghancurkan jalan setan lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk langit, suandu, dan menembus-menembus harta karun surgawi sungai selestial. Dari luar, Yaner dan Kilin Naga melihat bahwa ranah kinmu sedang runtuh. Beberapa saat yang lalu, dia berada di alam kehidupan dan kematian. Kemudian, dalam sekejap, dia turun ke alam makhluk surgawi. Dalam sekejap mata, kinmu jatuh melalui alam bintang tujuh, alam enam arah, dan alam lima elemen. Hati mereka melompat. Akhirnya, dunia kinmu mendarat di lembah, dan dia menjadi seorang praktisi kecil dari alam Embryo roh. Dalam spirit Embryo Rilem, seseorang bahkan tidak bisa dianggap sebagai praktisi seni surgawi, karena mereka akan terbatas pada beberapa teknik pertempuran dan bergerak, tidak dapat melakukan seni surgawi. Kinmu tiba-tiba jatuh ke alam semangat Embryo, kultifasinya sebaik yang hilang. Suara Yaner bergetar ketika dia bertanya, Fatih Dragon, apa yang tuan muda lakukan? Naga Kilin linglung dan tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, gelombang besar Kivital keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung kinmu seperti uap panas. Dengan harta surgawi lainnya dihancurkan, tubuh jasmaninya dibiarkan hanya dengan harta karun Dewa Embryo roh, yang tidak dapat mengandung Kivital yang begitu besar. Karena tubuh jasmaninya tidak dapat menanganinya, Kivital dikeluarkan dari tubuhnya. Itu dikeluarkan dari tubuhnya adalah hal yang baik. Lagi pula, jika dia tidak bisa melepaskannya tepat waktu, dia akan meledak. Mereka melihat tubuh jasmani kinmu tiba-tiba mengembang seolah diisi dengan gas. Segera, dia gemuk dan bulat daripada Yaner. Tidak hanya itu, pori-pori yang tak terhitung jumlahnya pada kulit kinmu meluas saat Kivital yang kuat mengalir, membuat suara mendesis. Apapun, kinmu dengan cepat melakukan teknik penciptaan setan surgawi, mencoba untuk menutup pori-pori di tubuhnya, dan mengunciki dan esensi vitalnya dalam upaya untuk mencegah energi bocor keluar dari tubuhnya. Dia terus tumbuh lebih besar dan lebih gemuk, berubah menjadi benda besar di depan naga Kilin dan Yaner, tumbuh setinggi gunung. Fatih Dragon, apa yang Tuan Muda lakukan? Suara Yaner bergetar. Burung pipit hijau ini seperti burung pelatuk, paruhnya mematuk bagian belakang kepala naga Kilin. Itu memenuhi kepalanya dengan suara mematuk, dan tak lama kemudian, mematuk kepalanya menusuk kepalanya, menyebabkan darah mengalir. Naga Kilin sama sekali tidak merasakan sakit. Dia terlalu terganggu, mulutnya terngange saat dia berdiri linglung, melihat tubuh kinmu yang mengembang. Masa tubuh kinmu saat ini sudah melebihi kilin naga dalam bentuk penuhnya. Bahkan jika kinmu adalah praktisi top seni penciptaan di dunia, dia tidak dapat menanggung tubuh jasmani dengan proporsi seperti itu. Berhenti mematuk. Naga Kilin tiba-tiba merasa sakit dan berkata dengan tergesa-gesa, Saudari Yaner, kecupanmu telah mencapai tengkoraku. Yaner menatap kinmu yang terus tumbuh dengan ketakutan saat dia mengangkat sayapnya dan mendorongnya ke paruhnya. Bagaimanapun, dia adalah seekor burung pipit naga, sehingga paruhnya dipenuhi dengan gigi naga kecil yang tajam. Gigi Yaner saling mengetuk dan mengeluarkan suara, ci-ci-ci. Segera, bulu-bulu di ujung sayapnya dipotong rapi. Yaner mengangkat sayapnya yang lain dan menghasilkan suara yang sama. Sayap juga kehilangan cincin bulu. Yaner memeluk telinga naga kilin dengan kedua sayapnya, membuatnya takut. Dia dengan cepat meratakan telinganya, tetapi Yaner terlalu kuat. Dia mengangkat salah satu telinganya dan membawanya ke paruhnya. Naga kilin menahan rasa sakit dan tidak menjerit. Harta semangat surgawi embryo roh dalam tubuh kinmu. Pada saat ini, istana celestial yang hancur, semua harta surgawi yang hancur, dan semua energi murni yang terkandung, baik itu vitalitas dewa atau vitalitas iblis dikompres ke dalam harta karun dewa embryo roh. Itu seperti banjir besar, pusaran air raksasa menenggelamkan embryo rohnya. Dia awalnya di alam sungai surgawi, yang setara dengan alam jembatan surgawi dari seorang praktisi seni surgawi yang hebat. Namun, karena penanaman kivitalnya, ia dapat menyamai dan setara dengan para dewa. Meskipun kinmu telah kehilangan roh primordialnya baru-baru ini, yang menyebabkan kultivasinya bocor dan menurunkan wilayahnya, kekuatannya sama sekali tidak signifikan. Kekuatan luar biasa dari harta surgawi yang hancur dan istana celestial menekan bagian dalam harta karun dewa embryo roh menyebabkannya berkembang. Setiap kali dinding harta karun surgawi embryo roh pecah, dinding embryo roh baru terbentuk, yang pada gilirannya pecah lagi. Karena energi yang ganas, permukaan embryo rohnya juga terus hancur. Namun, dengan dukungan tiga kesadaran primordial spirit undi ingat, itu mampu pulih setiap kali. Sinar cahaya pedang tetap di tangan embryo rohnya. Cahaya pedang masih belum padam, dan itu membantunya memblokir serangan vital key yang tak terkendali. Kalau itu orang lain, embryo roh mereka pasti sudah hancur. Hanya dia yang bisa menahan serangan yang begitu menakutkan. Meski begitu, dia tidak bisa bertahan lebih lama. Penatua Messenger of the Air telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia tidak seharusnya memanfaatkan key vitalnya. Kalau tidak, dia akan merusak kesadarannya. Dan sekarang, dia lebih dari sekadar memanfaatkan key vitalnya. Ini jelas merupakan kehilangan kendali atas key vital. Di bawah skenario ini, kesadaran dewa abadinya tidak hanya akan mulai rusak, itu juga akan hancur. Embryo roh kinmu memegang pedang, dan cahaya pedang menjadi lebih cerah. Gagangnya sangat menyilaukan di tengah-tengah aliran key vital yang merusak, seperti pilar penyokong surga di pusaran air yang menutupi alam semesta harta karun dewa embryo roh. Embryo roh yang tidak berubah. Embryo roh kinmu menggunakan key vital yang tersisa untuk melakukan tekniknya. Cahaya pedang meledak, menyapu seluruh alam semesta. Membelah yin dan yang surga yang terbuka. Pedang itu adalah menghadapi bencana pedang, dan tekniknya adalah teknik overload body tree elixir. Dia menggunakan sutra bencana tanpa batas, memasuki jalan melalui mimpi. Kemudian, ia bertransformasi menjadi salinan dirinya yang tak terhitung jumlahnya dan menghitung kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ia menemukan satu peluang tipis untuk bertahan hidup di antara adegan kematian yang tak terhitung banyaknya. Jalan ini adalah teknik yang ia pahami dari seni surgawi celestial venerable link yang tidak berubah. Dia memasukkan filosofi seni surgawi celestial link yang tidak berubah ke dalam teknik overload body tree elixir untuk mencegah embryo rohnya sekarat. Pada saat ini, embryo rohnya dalam keadaan aneh dan misterius. Itu dihancurkan oleh key vital yang tidak terkendali dan kemudian pulih pada saat berikutnya. Namun, keterampilan pedang adalah pedang daunya. Penulisan ketiga pedang bencana, penulisan menghadapi bencana. Menghadapi bencana adalah pedang dau yang ia ciptakan berdasarkan bencana yang dialami alam purba, perubahan drastis yang dialami oleh perdamaian abadi, dan roh semua makhluk hidup yang menghadapi musibah. Pedang ini adalah hasil dari dirinya berada di dunia mimpi, mengulangi bencana dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya menghasilkan pedang yang mampu mengalahkan bencana di dunia mimpi. Penulisan menghadapi bencana bencana pedang mengambil inisiatif dalam menghadapi bencana, menghadapi bencana alam, dan menghadapi kesengsaraan makhluk hidup dan ketidakkekalan hal-hal langsung, serta menghadapi musuh-musuh terkuat, hati dewa, hati iblis, dan hati manusia secara langsung. Dalam penulisan menghadapi bencana, orang pertama yang menghadapi musibah itu adalah Swordsman itu sendiri. Kinmu menghadapi musibah, menyapu istana celestialnya dan meruntuhkan berbagai harta surgawi agungnya, hanya menyisakan harta karun dewa embryonya. Dia telah menghancurkan jalan mundurnya dan mencapai titik tidak bisa kembali. Hanya ketika tidak ada jalan mundur yang bisa maju tanpa mundur. Ini adalah kesulitan yang dia hadapi, serta perdamaian abadi. Tidak ada jalan mundur, hanya maju. Perangi jalan keluar, bunuh jalan keluar. Tidak peduli apa, ini adalah jalan yang harus ditempuh. Embryo rohnya hancur berkeping-keping, tetapi pada saat berikutnya, embryo itu muncul kembali, terus menghadapi musibah dengan pedang. Kali ini, kekuatannya lebih kuat. Embryo rohnya dihancurkan dan pulih kembali. Setiap kali dihancurkan, ia pulih. Setiap kali dia menghadapi musibah, dia lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Yang Mulyayu membuka harta karun surgawi embryo roh, harta surgawi berikutnya adalah harta karun surgawi sungai surgawi. Dia mencari kekuatan dari luar, memahami sungai selestial yang berada antara langit dan bumi. Kali ini, bagaimanapun, Kinmu tidak belajar dari Yang Mulyayu. Dia mencari kekuatan di dalam tubuhnya. Kekuatan surga dan bumi dari luar mungkin kuat dan nyaman, tetapi ketika Yang Mulyayu membuka embryo spiritual surgawi harta karun, ia tidak meminjam kekuatan surga dan bumi tetapi kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, Kinmu tidak hanya meninggalkan sistem budidaya harta surgawi dan istana surgawi, yang dibangun di atas kekuatan dewa-dewa kuno, ia bahkan meninggalkan sistem budidaya dao besar surga dan bumi yang terlihat ketika Yang Mulyayu dibuka menaiki harta karun surgawi sungai surgawi. Kali ini, dia ingin menggunakan apa yang Mulyayu lakukan ketika pertama kali membuka harta karun dewa embryo roh, di mana dia menggunakan sistem kultivasi tubuhnya sendiri. Ini adalah metode budidaya yang paling primitif, untuk mengolah tubuh seseorang tanpa benda eksternal asing. Dia tidak akan meminjam kekuatan para dewa dan setan atau surga dan bumi. Musibah yang dihadapi alam purba kali ini, surga dan bumi tuli terhadap tangisannya untuk meminta bantuan. Tidak adanya tindakan dari sisa yang selamat dari founding emperor, kepengecutan dari heaven duke, keheningan earth count, dan tindakan jahat kaisar surgawi telah membuatnya merasa tidak berdaya. Dia juga menyadari bahwa kekuatan yang dipinjam sama sekali tidak dapat diandalkan. Satu-satunya orang yang dapat diandalkan adalah diri sendiri. Tanpa jiwa, ia akan melakukan prestasi pertama dalam menciptakannya kembali. Tanpa kultivasi ki yang vital, ia akan menghadapi musibah untuk menaklukkan ki vital dan meningkatkan kultivasinya. Ini adalah jalan yang tidak bisa kembali, berjalan sampai akhir dan sampai gelap. Embryo rohnya terus mengalami kehancuran dan pemulihan. Dan akhirnya, dia merasa kekuatannya telah mencapai batasnya. Penulisan menghadapi bencana pedang-bencana yang ada di tangannya berubah menjadi ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, membagi yin dan yang dalam satu pukulan, memotong fajar dan senja, dan membuka dua ki para dewa dan setan. Harta karun embryo spiritual yang gemetar akhirnya stabil. Embryo rohnya berdiri di atas dua ki dewa dan setan yang mengalir, yin dan yang terpecah, tampak sangat berbeda satu sama lain seperti diagram Taiji. Dari sudut pandang embryo rohnya, kedua ki ini beredar dengan lancar, luas dan tanpa akhir, seperti tanah suci yang murni. Ini adalah platform rohnya, bijakan untuk embryo rohnya. Matahari perlahan-lahan bangkit dari arus udara yang diubah dari vitalitas dewa, kecemerlangannya bersinar keempat arah. Di sisi lain, bulan perlahan-lahan menarik kembali cahaya rembulan dan tenggelam di antara vitalitas iblis. Embryo roh kinmu mengangkat kepalanya. Langit dipenuhi dengan cahaya bintang yang bersinar, dan galaksi yang berputar-putar itu seperti cermin yang terang, memantulkan wajahnya. Wajah di dalam pusat galaksi itu seperti surga duke yang tinggi dan perkasa. Dia adalah duke surga sendiri. Embryo roh kinmu melihat ke bawah. Di bawah platform roh adalah kegelapan, memantulkan wajahnya. Dia seperti hitungan bumi di dunianya sendiri. Embryo rohnya meletakkan pedang, ada ketenangan di seluruh. Dalam embryo roh, dia merasa seolah ada sesuatu yang tumbuh. Itu jiwanya, jiwanya yang inovatif. Seolah-olah itu adalah benih surga dan bumi ini, perlahan-lahan tumbuh. Jiwa dan roh orang lain dipisahkan, dan ketika digabungkan, mereka akan menjadi roh purba. Namun, jiwanya lahir dari menghadapi musibah. Ketika lahir, itu sudah bergabung dengan embryo rohnya, tidak dapat dipisahkan. Embryo roh duduk dalam posisi lotus, tenggelam dalam pikiran. Di luar, kilin naga dan yaner ketakutan. Mereka melihat tubuh jasmani kinmu menyusut, dan itu tidak sebesar dan lemak seperti sebelumnya. Segera, kinmu kembali ke ukuran aslinya, tidak gemuk atau kurus tetapi proporsional dengan baik. Kulit telinga besar naga kilin sudah digigit yaner dan berlumuran darah. Sayap yaner, yang juga telah digerogoti olehnya, sekarang lebih pendek. Keduanya hendak bertanya pada kinmu tentang hasil kultifasinya ketika dia tiba-tiba jatuh berlutut, melolong dan menangis di tanah. Naga kilin dan yaner saling memandang dengan cemas. Mereka bisa mendengar keluhan dan penghinaan yang tak terbatas dari tangisan kinmu. Penghinaan ini berasal dari pertemuan pribadinya dan juga dari penderitaan yang dialami perdamaian abadi. Naga kilin hendak maju dan menghiburnya ketika tangisan kinmu perlahan berubah menjadi tawa, tawa yang semakin keras dan lebih tinggi. Wajahnya berlinangan air mata, tetapi tawa itu berasal dari hatinya, menyapu depresi dan keluhannya sebelumnya. Di antara tawa yang keras, kinmu berdiri, tidak berlutut lagi. Naga kilin dan yaner linglung. Pada saat ini, kinmu tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Selama ini, meskipun kinmu biasanya memiliki senyum di wajahnya dan tidak pernah memakai ekspresi bermasalah, mereka bisa merasakan delikat enes yang lemah dan keputus asaan di hatinya. Tetapi sekarang, dia tampak seolah-olah dilahirkan kembali, kembali ke anak lelaki yang cerdas dan ceria seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda, meskipun mereka tidak tahu persis apa itu. Mereka hanya merasakan matahari terik kinmu yang datang setelah badai. Babak 897, tubuh dewa abadi yang kekal kin, naga hanmu yang mulia. Naga kilin dan yaner menunggu sampai kinmu sudah tenang sebelum maju. Cult-cult, bagaimana lukamu? Naga kilin memeriksa kinmu dan memperhatikan bahwa kivitalnya telah berhenti bocor dan kulitnya jauh lebih baik. Naga kilin menyelidiki, apakah hidupmu masih dalam bahaya? Tampaknya lebih baik, hanya saja jiwaku yang baru lahir masih sangat lemah. Kehilangan kivital saya sebelumnya juga terlalu besar. Walaupun hidup saya mungkin keluar dari bahaya, saya belum kembali ke kondisi puncak saya sebelumnya. Petik 2 Kinmu memeriksa dirinya sendiri dan berkata, jiwaku seperti anak yang baru lahir, jadi masih sangat berbahaya bagiku. Namun, embryo roh saya sangat kuat. Saya berharap saya akan membutuhkan waktu untuk mengolah dan mengembalikan keseimbangan. Petik 2 Yaner menghela nafas lega dan tersenyum. Sejak jiwa tuan muda baru lahir, berapa umurmu? Kinmu memikirkannya secara rincin dan tertawa. Dengan tubuh jasmani saya, saya sekarang berusia 32 tahun, tetapi berdasarkan jiwa saya, saya baru saja lahir. Saya hanya ada di dunia ini selama sehari, saya masih bayi. Aneh? Ini aneh. Naga Kilin dan Yaner keduanya tertawa. Yaner berkata, hari ini adalah hari yang besar, hari yang mulia mulahir. Kinmu menggelengkan kepalanya, emosi aneh naik dalam hatinya. Dia telah hidup selama 32 tahun, tetapi hari ini adalah hari dia sebenarnya dilahirkan. Rasanya aneh. Kultifasinya masih jauh dari kondisi puncaknya. Meskipun dia telah memecahkan masalah bertahan hidup, dia hanya tersisa dengan seperlima dari kivital aslinya karena kelelahan sebelumnya terlalu besar. Ini bisa dianggap kerugian besar. Selain itu, dia tidak tahu pada tahap mana kultifasinya berada, karena tujuh harta surgawi besar dalam sistem kultifasi harta surgawi tidak dapat mengukur dirinya saat ini. Dia tidak dapat membandingkan dirinya dengan praktisi seni surgawi lainnya. Yang paling mengganggunya adalah bahwa, karena hanya dibiarkan dengan embryo rohnya, ia tidak dapat melakukan teknik sebelumnya dengan sempurna. Baik itu teknik real tahta kaisar yang telah ia pelajari atau teknik overload body tree elixir yang telah ia ciptakan, sirkulasi kivital sangat lamban dan tidak teratur. Ketika kinmu berada di mimpinya sebelumnya, dia telah bereksperimen dalam dunia mimpi yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, memasuki jalan melalui mimpi, dia mengubah dan meningkatkan teknik overload body tree elixir sehingga dia bisa bertahan hidup. Dia telah menggunakan overload body tree elixir teknik yang ditingkatkan untuk menghancurkan istana selestial dan berbagai harta surgawi agung. Akhirnya, ia mencapai prestasi pertama dalam melimpahkan jiwa surgawi, dan darinya, kehidupan baru. Namun, bahkan dengan overload body tree elixir teknik yang ditingkatkan, dia masih tidak bisa berkultivasi. Overload body tree elixir teknik yang lebih baik dibangun di atas sistem kultivasi dari tujuh harta surgawi yang agung, dan dia sekarang hanya memiliki harta karun surgawi embryo roh. Belum lagi, harta karun surgawi embryo rohnya berbeda dari harta karun surgawi embryo roh dari para praktisi dan dewa seni surgawi lainnya. Teknik para praktisi seni dewa dan dewa dibangun di atas dasar harta surgawi dan istana surgawi. Jika fondasi dihancurkan, mereka tidak akan bisa menggunakan teknik lagi. Satu-satunya hal yang masih dapat dieksekusi adalah sutra balam les bresma Buddha tanpa batas. Ini karena teknik old Buddha adalah filosofi pikiran. Untuk dapat memasuki jalan melalui mimpi, seseorang harus mengandalkan pikiran mereka. Hanya, ketika seseorang ingin meningkatkan kultivasi mereka dalam mimpi, mereka harus mengandalkan sistem budidaya harta surgawi. Dia bisa menggunakan teknik ini untuk memasuki mimpi, tetapi dia tidak dapat berkultivasi dalam dunia mimpi. Kinmu mencoba mengeksekusi seni surgawi dan menghela nafas lega. Dia masih memiliki kekuatan dari divine artnya, jadi dia tidak sepenuhnya kehilangan apa yang telah dia pelajari dan pahami sebelumnya. Jika itu yang terjadi, itu akan sangat memakan waktu dan usaha. Dia memasuki mimpi itu lagi. Di dalam dunia mimpi, ada mini kinmus yang tak terhitung jumlahnya menggali keluar dari mata, telinga, mulut, hidung, dan jantung alisnya lagi. Beberapa bahkan keluar dari rambutnya. Dalam dunia gelembung, kinmus yang mungil ini sungguh-sungguh mendiskusikan bagaimana beradaptasi dengan harta karun dewa embryo spiritual yang baru, berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami oleh naga kilin dan yaner. Sebuah mini kinmu berdiri di tempat tinggi, memberi isyarat dengan ki vital. Dia sedang membangun harta karun dewa embryo kinmu dan menandai jalur sirkulasi vital ki. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berteriak keras, jigu, jigu, jigu. Sisa mini kinmus mengungkapkan senyum dingin dan saling berbisik, berkata, jigu, jigu, jigu. Itu mini kinmu marah dan segera mengeksekusi teknik yang dia buat. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menyemburkan darah segar. Sisa mini kinmus tertawa. Maha-maha. Kinmu yang mungil dan cantik berada di tempat tinggi, berencana untuk mendorong darah yang menyembur kinmu. Namun, darah muncrat kinmu masih memiliki satu napas lagi. Dia memegang lengan bajunya dengan erat dan berkata dengan napas lemah, jigu. Maha. Mini lainnya kinmu melemparkannya dan dengan penuh semangat membangun teknik harta karun surgawi roh embryonya sendiri, menampilkannya ke mini kinmus yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini. Dia berteriak keras, jigu, jigu, jigu. Sisa muskin mengamatinya, menganggup dan memuji, jigu. Itu mungil kinmu dieksekusi teknik roh embryo surgawi harta karun. Tiba-tiba, tubuhnya meledak, darahnya menyembur ke segala arah. Dia kemudian jatuh ke tanah dan mati. Banyak kinmus yang mungil di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Maha-maha. Naga kilin dan Yaner telah terbiasa dengan pemandangan seperti itu dan tidak merasa aneh. Namun, Yaner penasaran dengan mini kinmus di dunia impian kinmu. Dia berdiri di luar dunia mimpi, menertawakan berbagai cara orang-orang kecil ini mati. Kinmus yang mungil ini menciptakan dan bereksperimen dengan teknik, yang menjadi segudang cara aneh dan misterius bagi mereka untuk mati. Masih ada lagi muskin kecil yang bersembunyi dari benak kinmu. Mereka terus bereksperimen, tidak takut mati. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri yang unik, yang tidak bisa dipahami Yaner. Namun, mini kinmus ini dapat berkomunikasi dengan lancar, memastikan sirkulasi pesan. Naga kilin membawa mereka terus maju. Akhirnya, mereka mencapai sungai surging, di mana mereka mendengar suara derasnya air sungai dan deburan ombak. Pada saat ini, dari atas kepalanya, naga kilin mendengar keributan yang terdiri dari suara-suara aneh. Kinmus yang mungil dan tak terhitung jumlahnya di dunia mimpi berlarian dengan gembira, bersorak. Mereka melempar kinmu yang mungil, menangkapnya dan melemparkannya lagi saat mereka bersorak. Saudari Yaner, apa yang terjadi? Naga kilin bertanya dengan tergesa-gesa. Yaner berbicara dengan penuh semangat, Tuan Muda telah menciptakan tekniknya sendiri. Naga kilin dengan cepat berhenti. Vital Ki mengambil kinmu, yang sedang tidur nyenyak, dan menempatkannya di tanah. Di dalam dunia mimpi yang berputar-putar di sekitarnya, ada gunung dan lautan mayat. Kinmus yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal, pemandangan yang tragis. Namun, sisa mini kinmus bersorak penuh semangat, melemparkan orang kecil tinggi-tinggi ke udara. Wajah mungil kinmu itu dipenuhi dengan kebanggaan saat ia membiarkan dirinya dilemparkan oleh banyak kinmus di bawahnya, kegembiraan dan kepuasan membengkak di dalam hatinya. Tiba-tiba, semua muskin mungil panik dan tersebar di empat arah. Yang satu kinmu mungil yang telah menetapkan prestasi sebelumnya tidak ada yang menangkapnya ketika dia jatuh, jadi dia mendarat dengan bunyi gedebuk ke tanah dan berdiri dengan marah. Jiji gugu. Kinmus mini ini berlari dengan panik seperti lalat tanpa kepala, menangis dan meratap sebelum mereka tiba-tiba menghilang. Mini kinmu yang menetapkan prestasi sebelumnya juga panik dan berlarian ke sana kemari. Tiba-tiba, dia jatuh tertimpa dinding mimpi, memukulnya dengan kedua tinju saat dia menangis dan memohon bantuan Yaner luar. Yaner tidak bisa membantu tetapi menyelamatkannya. Namun, ketika dia menjangkau, dunia mimpi menghilang dengan suara, Bo. Semua kinmus yang mungil telah pergi. Kinmu membuka matanya dan duduk, membuat dirinya nyaman. Dia tersenyum ketika berkata, saya mengalami banyak malapetaka dalam tidur saya. Akhirnya, saya telah menyelesaikan teknik saya. Yaner masih merasa kasihan pada dunia impian kin-kin yang kecil dan tertekan. Dia menunjukkan ketidaksenangannya pada kinmu dan berkata, setelah kamu bangun, orang-orang yang menyedihkan itu mati. Jangan pernah berpikir tentang saya memberi Anda makan lagi. Kinmu mengeksekusi teknik barunya tanpa khawatir penyimpangan ki. Ki vitalnya sangat halus, dan jiwanya yang baru lahir terus tumbuh dan menjadi lebih kuat, membuatnya sangat bahagia. Setelah melihatnya dalam suasana hati yang baik, Naga Kilin bertanya, Sekte Guru, apakah Anda bisa memberikan teknik Anda kepada orang lain? Kinmu menggelengkan kepalanya. Ini terlalu sulit. Untuk mencapai tempat saya berada, saya berjalan di jalan yang paling cocok untuk saya. Jika seseorang ingin menguasai teknik saya, mereka harus berkultivasi sampai alam sungai Celestial dan mempelajari seni surgawi yang tidak berubah. Selain itu, mereka harus mahir dalam aljabar dan seni penciptaan. Tidak hanya itu, mereka harus menguasai sutra bencana tanpa batas Buddha Brahma, dan pencapaian mereka dalam daubela diri dan pedang daubela harus melampaui manusia biasa. Singkatnya, tidak ada yang bisa menguasai teknik saya. Petik 2. Naga Kilin diam-diam menghela nafas kasihan. Namun, teknik yang diciptakan oleh Yang Mulia Yu lebih cocok untuk masa. Kinmu berkata, kecuali bahwa persyaratan untuk memahaminya agak tinggi, sehingga akan sulit untuk dipromosikan dan dipopulerkan. Sudahkah kita mencapai sungai Surging? Petik 2. Naga Kilin berkata, Akademi Sungai Pembakaran hanya ada di depan. Mereka tiba di Surging River Academy dan melihat bahwa itu telah lama diambil alih oleh para dewa langit surgawi. Mereka melakukan pembangunan skala besar dan membangun istana-istana mewah, dan banyak dewa naga dan dewa dari sungai telah ditangkap sebagai budak dan dipaksa bekerja dengan susah payah. Mereka telah membangun kota dewa yang luas dan megah. Ketika Kinmu tiba, para budak menggunakan darah mereka untuk mencetak formasi di permukaan kota dewa. Istana-istana di dalam kota, dengan berkah dari formasi, naik ke langit. Istana dan ruang tahta surgawi ini dikendalikan oleh rantai, karena mereka akan terbang ke langit sebaliknya. Setelah seluruh kota ada di langit, itu akan menjadi stabil, menjadi artefak penting dari aturan langit surgawi di sini. Sungai Surging adalah sungai selestial, dan berlimpah dalam sumber daya alam dan sangat penting bagi alam primordial. Kaisar Celestial Kuno, yang memerintah alam primordial, secara alami menempatkan banyak kepentingan di sungai Surging, itulah sebabnya ia mengirim pasukan militer besar-besaran ke sini. Kinmu melihat naga pemeliharaan Soverein dalam kota dewa. Orang ini benar-benar menjadi kepala kelompok kecil yang mengawasi dewa naga dan dewa sungai, dan dia saat ini menjalankan tugasnya. Naga pemeliharaan Soverein Naga Kilin berteriak, Tuan Kultus sedang mencarimu. Soverein pemeliharaan naga mendengarnya dan menoleh. Setelah melihat Kinmu, dia dengan panik berlari dan menyambutnya, tampak gelisah. Kinmu tertawa, tidak perlu khawatir. Jika kau mengkhianatiku, kau pasti sudah mati dengan menyedihkan. Anda tunduk kepada surga hanya untuk melindungi hidup Anda. Pembantu naga Soverein, bagaimana kamu bisa bertahan? Petik 2 Naga pemeliharaan Soverein telah membuat fakta dari Little Earth Count dengannya, jadi dia sangat diawasi oleh Qin Fengqing, yang lama melihatnya sebagai bahan makanan. Jika naga pemeliharaan Soverein mengkhianatinya, dia akan dimakan oleh Qin Fengqing. Jika Qin Fengqing tidak memakannya, itu berarti naga pemeliharaan Soverein tidak mengkhianatinya. Meskipun Qin Mu tidak terlalu mempercayai karakter kakaknya, dia mempercayai selera makannya. Naga pemelihara Soverein menghela nafas lega dan berkata, ketika pasukan besar surga langit menyerang di sini, saya memimpin para dewa naga sungai untuk menyerah. Banyak dewa naga berencana untuk mengkhianati Tuhanku tetapi mati di tempat, entah bagaimana menjadi mayat. Meskipun saya menyerah, saya tidak berani mengkhianati Tuhanku. Pasukan besar langit surga melihat manfaat bagi saya dan menyelamatkan hidup saya, memungkinkan saya untuk mengawasi pembangunan kota dewa. Qin Mu bertanya, dewa mana yang menjaga sungai surging? Murid dewa hijau langit timur, dewa Wuji yang terhormat. Soverein pemeliharaan naga berkata, dewa hijau langit timur meninggalkan alam primordial dan kembali ke langit timur setelah menyapu dan memadamkan berbagai ras setengah dewa, meninggalkan dewa terhormat Wuji untuk mengurus hal-hal di sini. Tuhanku, silakan pergi dengan cepat. Ada banyak di sini yang berasal dari surga celestial, campuran orang baik dan beberapa orang bertanya kepada saya tentang Anda, dan kata-kata mereka tidak menyenangkan. Qin Mu mengangguk ringan dan tersenyum. Saya sudah lama mendengar bahwa ada orang-orang di dalam surga celestial yang ingin berurusan dengan saya, yang muliamu, dan saya sudah siap. Tidak perlu khawatir. Ketika dia berbicara, mereka mendengar suara riang. Ada seseorang di salah satu aula besar di kota dewa setengah jadi di atas mereka. Dia tertawa dan berkata, Yang muliamu telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh, namun saya gagal menyambut Anda. Maafkan saya, maafkan saya. Yang muliamu, silakan datang untuk mengobrol. Ekspresi naga pemeliharaan Soverein berubah sedikit, menandakan Qin Mu untuk segera pergi. Qin Mu tertawa. Tidak apa-apa, ada banyak yang ingin membunuhku. Jika saya mencoba bersembunyi dimanapun saya pergi, berapa lama saya harus bersembunyi? Kamu bisa mundur dulu, petik 2. Naga pemeliharaan Soverein berencana untuk membujuknya lebih jauh. Namun, Qin Mu tertawa ambigu. Bahkan jika dewa hijau langit timur ada di sini, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadaku, belum lagi muridnya. Soverein pemeliharaan naga berkata, Ya Tuhanku, para antek bahkan lebih sulit untuk diatasi. Dewa-dewa langit surgawi memiliki niat buruk, jadi mengapa harus tunduk pada penghinaan yang tidak perlu. Dewa terhormat Wu Ji bukanlah hal yang baik. Qin Mu melambaikan tangannya dan berdiri di atas kepala naga Kilin, terbang menuju Aula Tahta di langit. Di depan Aula Tahta, Reveret God Wu Ji, dengan sekelompok dewa dan kontingen muda dan cantik, maju untuk menyambut mereka. Dia tertawa. Tubuh abadi dewa abadi Qin, Dragon Han Mu Mulia, salah satu dari tiga pahlawan reformasi. Bahkan jika guruku ada di sini, dia juga harus menyambutmu dengan hormat. Petik 2. Dia membungkuh dan menyapa Qin Mu sebelum melirik para dewa langit surga yang mengapitnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, berteriak, Kamu telah melihat yang muliamu, mengapa kamu tidak menyapanya. Seorang dewa tertawa dengan dingin dan berkata, Tubuh Tuhan, yang muliamu, dia hanya orang yang tidak berguna, tidak layak untuk dewa surgawi seperti saya menyapanya. Dewa terhormat Wu Ji marah dan memarahinya berulang kali, meminta maaf kepada Qin Mu, Mu Mulia, sampah ini tidak tahu yang lebih baik. Saya harap orang yang murah hati seperti Anda tidak akan mengambil hati. Silakan masuk. Petik 2. Qin Mu turun dari kepala naga Kilin dan berdiri di depannya, tersenyum samar. Tidak apa-apa, setelah Anda, tolong. Bab 898, menguji kecakapan menghadapi bencana. Bagian dalam olah tahta sangat mewah, tapi dekorasinya sangat berbeda dari apa yang pernah dilihat Qin Mu di masa lalu. Sebagian besar lukisan dinding dan pilar dihiasi dengan potret naga sujud. Mereka berbaring di bawah pohon tua, tampak sangat takut padanya. Kulit pohon tua itu seperti sisik naga, dahannya primitif, sederhana, dan misterius, tampak seperti ribuan naga. Qin Mu memeriksa sekelilingnya dan bingung. Dia tertawa. Dewa hijau langit timur adalah ras naga. Dewa terhormat Wu Ji mengundangnya untuk duduk. Guru saya adalah pohon hijau yang mencapai Dao. Sebelum era Dragon Han, guruku adalah pohon, layu dan kering. Yang mulia Yu memahami Dao di bawah pohon ini dan menciptakan harta karun surgawi embryo roh, menjadi yang mulia yang mulia nomor satu. Pada saat itu, langit bergetar, dan dewa-dewa kuno muncul di langit memuji yang mulia Yu dan memberinya berkah. Guru saya juga menerima beberapa manfaat yang mulia Yu. Setelah menerimaki surgawi, pohon direvitalisasi dari pohon layu menjadi pohon surgawi. Kinmu membiarkan kilin naga berbaring di kakinya. Yaner berubah menjadi gadis gemuk dan berdiri di belakang Kinmu, terlihat sangat berbeda dari kecantikannya ketika dia berada di hutan persik. Sebaliknya, dia sekarang terlihat sangat konyol. Kinmu memeriksa lukisan di aula tahta dan berkata, saya tidak menyadari bahwa Dewa Hijau Langit Timur memiliki hubungan yang mendalam dengan yang mulia Yu. Dewa-dewa di bawah dewa yang terhormat Wu Ji tidak bahagia ketika mereka melihatnya duduk di kursi utama, dan ketika mereka melihat bahwa Kinmu membawa seorang gadis gemuk yang tampak aneh sebagai pelayannya alih-alih wanita cantik, mereka sangat curiga pada yang muliamu yang mulia ini. Standar kecantikan. Dewa terhormat Wu Ji tertawa. Namun, guruku mengalami musibah akibat dia menjadi pohon surgawi. Kinmu tidak menyadari tatapan orang lain saat dia bertanya, mengapa begitu? Awalnya, guruku tidak ada gunanya. Dia adalah pohon tua yang busuk, tidak layak untuk dijadikan furnitur. Anda juga tidak akan bisa mengukir patung dewa yang terlihat bagus. Bahkan jika Anda menggunakannya untuk kayu bakar, itu tidak akan efisien. Karenanya, dia bisa bertahan. Petik 2. Wajah terhormat dewa Wu Ji penuh senyum, dan ada makna yang dalam di dalam kata-katanya. Setelah guru saya menjadi pohon surgawi, ia menjadi berguna. Beberapa tahun kemudian, ia ditebang untuk disempurnakan menjadi harta. Karenanya, selama lebih dari 10 ribu tahun, ia tidak berdaya. Yang muliamu, menjadi tidak berguna adalah jalan untuk bertahan hidup, bukankah Anda setuju? Kinmu tertawa keras. Itu masuk akal. Guru saya ditebang untuk dijadikan harta karena dia menjadi berguna. Pada pertemuan Jade Pool selama tahun pertama era Dragon Hunt, guruku dibawa ke Jade Pool. Oleh karena itu, dia bisa melihat sembilan surgawi-surga, dengan musurgawi di antara mereka. Dia juga bisa menyaksikan zaman kemasan itu. Dewa terhormat Wu Ji berkata, pada waktu itu, guru saya hanyalah senjata roh berkepala dingin. Dia dipegang di tangan seseorang dan sedang mendengarkan orang berbicara. Pada platform surgawi menjelaskan istana surgawi adalah yang mulia Yu mulia dan mulia surgawi. Kemudian, guru saya menyadari bahwa yang mulia Yu sebenarnya adalah yang muliamu. Karena itu, guru saya sangat berterima kasih kepada Anda. Kinmu terdiam dan tertawa. Aku tidak menyangka bahwa banyak dari mereka yang mendengarkan di Jade Pool akan berakhir menjadi bidikan besar masa depan. Dewa yang dihormati Wu Ji berkata, selanjutnya, makhluk hidup setelah awal dan setengah dewa masing-masing mengatur langit surgawi mereka dan mengobarkan pertempuran tanpa akhir. Akibatnya, guru saya sering mengunjungi pemilik yang berbeda. Sebelum pecahnya nagahan bencana pertama, surga langit bangkit dan meninggalkan alam fana, menetap di luar sembilan surga. Guru saya menjadi pohon tanpa pemilik setelah perang dan jatuh ke alam fana. Lebih dari 10.000 tahun kemudian, ketika guru saya akan membuang tubuh pohonnya, ia ditemukan oleh para dewa dari era cahaya merah dan dijadikan gagang. Petik 2. Kinmu menghela nafas. Aku bersimpati dengan dewa hijau langit timur, yang mengalami begitu banyak cobaan dan kesengsaraan. Meskipun ada banyak belokan dan belokan serta melewati begitu banyak pemilik, embryo roh primordial saya tetap ada. Pada satu titik waktu, ia bahkan jatuh ke tangan Kaisar Crimson, menjadi senjata surgawi Kaisar. Selama era Kaisar Tinggi, pembunuhan dan pertempuran semakin memburuk, dan guruku menjadi salah satu senjata surgawi terkuat yang diperangi Kaisar Tinggi Utara dan Kaisar Tinggi Selatan. Petik 2. Dewa yang dihormati Wu Ji berkata, selama era Kaisar Tinggi, para dewa kuno dari surga selestial juga berpartisipasi dalam perang. Karena guruku terlalu kuat, Dewa Timur Kinglong harus turun tangan secara pribadi. Dalam salah satu pertempuran besar, dia menghancurkan guruku, menjadi musuh guruku. Petik 2. Kinmu memandang ke arah lukisan di dinding, dan kesadaran tiba-tiba melanda dirinya. Jadi ada dendam. Tidak heran jika budak yang membangun kota dewa sebagian besar dari ras naga. Juga, lukisan-lukisan di dinding memiliki naga yang sujud di bawah pohon. Petik 2. Dewa terhormat Wu Ji berkata, meskipun guru saya dipatahkan oleh dewa timur, dia tidak mati. Sebaliknya, ia berubah menjadi bentuk manusia selama tahun-tahun terakhir era Kaisar Tinggi dan bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Kemudian, berkat langit surgawi yang sangat memikirkannya, ia menjadi dewa hijau langit timur, tuan dari istana langit timur. Di masa depan, guruku akan mengambil alih istana surgawi naga hijau dan menjadi dewa timur. Petik 2. Kinmu berseru dengan kagum. Dari dalam ketidakberuntungan datang kebahagiaan, orang yang berbakat akhirnya akan dihargai. Dewa terhormat Wu Ji berkata, guru saya tidak ingin Anda sebagai musuh. Dia bahkan memiliki hutang budi kepada Anda. Sebelumnya, di ibu kota Eternal Peace, guruku sedikit banyak menyerah kepada yang muliamu. Petik 2. Ekspresikanmu serius. Dari lubuk hatiku, aku sangat berterima kasih. Dewa terhormat Wu Ji berkata, sebelum guruku kembali ke langit timur, ia menginstruksikan kepadaku hal-hal berikut. Jika yang muliamu dapat menetap di sini, istana surgawi timur bersedia memberikan perlindungan, memastikan keselamatan yang muliamu. Guru saya bilang dia dulunya pohon yang tidak berguna. Karena dia menjadi berguna, dia jatuh ke dalam keadaan tak berdaya selama lebih dari 10.000 tahun sampai dia membebaskan diri. Yang muliamu adalah orang yang pintar, kamu harus mengerti arti guruku. Petik 2. Kinmu tertawa. Saya mengerti. Dewa hijau langit timur menginginkan saya menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika saya berguna, saya harus rela berpura-pura tidak dan tetap di sini. Dewa terhormat Wu Ji tersenyum. Inilah tepatnya makna guru saya. Untuk melindungi yang muliamu, guruku bersedia menentang kekuatan tertentu, membuat segalanya menjadi sulit baginya. Guru saya mengatakan bahwa, tanpa jiwa, dia khawatir bahwa yang muliamu mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kami, Istana Surgawi Timur, mampu menanggung kesulitan-kesulitan ini. Yang muliamu dapat menjalani hidup Anda di sini, menghabiskan hari-hari Anda yang tersisa dengan bahagia. Ini adalah cara guru saya untuk membayarmu yang mulia untuk memberikan teknik dan ajaran kepadanya di pertemuan kolam jade. Yang muliamu harus bisa memahami upaya guruku. Petik 2. Aku mengerti, tapi aku tidak menghargai mereka. Kinmu tertawa. Kaisar Yan Feng dan Jiang Baigui, sebagai bagian dari tiga pahlawan reformasi perdamaian abadi, adalah penyebab utama yang bertindak melawan langit dan kemauannya. Mereka karenanya dipenjara oleh surga selestial selama 200 tahun. Saya, sebagai yang muliamu, saya tidak ditahan oleh surga selestial tetapi sebaliknya saya dipenjara di sini. Dewa Hijau Langit Timur, apakah dia di atas langit surgawi? Petik 2. Ekspresi hormat Dewa Wu Ji berubah sedikit sebelum tersenyum. Jika yang muliamu tidak mau menerima perlindungan istana surgawi timur saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sejujurnya, meskipun istana surgawi timur berada di bawah kekuatan guruku, ada juga kekuatan langit surgawi lainnya di sini. Saya memiliki banyak murid kuat yang dilatih di bawah saya. Petik 2. Banyak dewa di bawahnya gatel ingin pergi ke kinmu. Kinmu tertawa. Apa yang dimaksud dewa terhormat adalah, bahkan jika Dewa Hijau Langit Timur tidak berani membunuhku, ada orang lain yang berani. Dewa terhormat Wu Ji menghela nafas. Aku hanya anak kecil yang tidak bisa memutuskan apa-apa. Jika yang muliamu bersedia menerima perlindungan istana surgawi timur, aku akan melindungimu yang mulia surgawi dengan nyawaku. Jika Anda tidak mau menerima, maka saya hanya bisa menutup mata terhadap hal-hal. Kinmu memandang para dewa di bawah Dewa terhormat Wu Ji dan berkata, Dewa terhormat, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperkenalkan saya kepada satu atau dua orang yang ingin membunuh saya. Dewa terhormat Wu Ji buru-buru berkata, mereka tidak ingin membunuhmu, mereka hanya ingin memberimu pelajaran. Ini adalah murid putera surgain, Yue Wu Ji. Petik 2. Di belakang salah satu dewa adalah gerbang surgawi Mingdu, di mana kegelapan tebal dan berat ada di luar dan di mana gelombang ombak laut Neterward terdengar samar-samar. Dia berjalan keluar dari barisan, membungkuk, dan menyapa Kinmu. Yue Wu Ji memberi hormat kepada yang muliamu. Kinmu kembali dengan hormat, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Keduanya membungkuk satu sama lain saat roh primordial masing-masing muncul di belakang mereka. Roh-roh primordial masing-masing berdiri di atas altar pengorbanan dan melakukan persembahan besar ketika mereka saling membungkuk. Tiba-tiba, Yue Wu Ji menjerit, dan darah mengalir keluar dari matanya saat dia jatuh ke tanah mati. Di atas altar pengorbanan di belakangnya, roh primordialnya telah dibunuh oleh Kinmu, terbakar dan jiwanya tersebar. Kematian embryo rohnya juga jelas, berubah menjadi aliran energi roh yang menghilang. Dewa Hitam Putra Surga Murid Yin sebenarnya menjadi pejabat di Dewa Hijau Istana Langit Timur-Langit Timur. Ini berita aneh. Petik 2. Kinmu menegakkan dirinya dan tersenyum hangat. Dewa, siapa selanjutnya? Dewa yang dihormati Wu Ji bingung, sementara para dewa lainnya heran. Hahaha, aku telah lama mendengar bahwa yang muliamu adalah anak Yudhu, memiliki tubuh yang penuh dengan seni surgawi Yudhu, dan memahami dao besar Yudhu seperti punggung tangannya. Yue Wu Ji pantas mati ketika dia mengadu Yudhu Divine Art-nya dengan milikmu. Petik 2. Dewa terhormat Wu Ji tertawa terbahak-bahak setelah dia menunjukkan penyebab kematian Yue Wu Ji. Pria ini adalah murid Raja Dewa Leluhur dari surga selestial, Hua King. Seni surgawi junior bruder Hua King tidak terbatas, sangat luar biasa. Petik 2. Hua King keluar dari barisan dan menyapa Kinmu. Kinmu melirik ke arahnya, dengan cermat memeriksa fenomena aneh di belakangnya, dan tertawa. Aku bertemu Tuanmu sebelumnya. Tuanmu, Raja Dewa Leluhur, menggunakan tubuh jasmani buatan manusia dari Yang Mulia Yu untuk memerangi saya dan dihancurkan oleh saya. Petik 2. Ekspresi Hua King sedikit berubah, tetapi dia berbicara dengan acuh-ta'acuh, itu hanya senjata yang dikendalikan oleh seutas kesadaran Tuanku, hanya mengeksekusi sebagian kecil dari kemampuan Tuanku. Jika Tuanku turun ke batas bawah dan bertarung denganmu di alam yang sama, dia akan membunuhmu dengan mudah. Petik 2. Kinmu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Tubuh jasmani Yu yang mulia dihancurkan oleh saya. Jika dia turun ke batas bawah dan bertarung denganku di alam yang sama, dia akan terbunuh lebih cepat. Petik 2. Hua King tersenyum dingin. Saya ingin mengalami tubuh Tuhan Yang Mulia Celestial, yang telah saya dengar banyak tentang. Yang Muliamu, dimanakah kamu sekarang? Petik 2. Kinmu memikirkannya dan berkata, itu haruslah alam surgawi harta karun. Hua King dipenuhi dengan niat membunuh. Harta surgawi memiliki tujuh alam. Kamu berada di wilayah mana? Aku tidak akan menggertakmu. Aku ingin bertarung dan membunuhmu di dunia yang sama, sehingga memulihkan reputasi Tuanku. Petik 2. Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, harta surgawi saya hanya memiliki satu ranah, yaitu alam embryo spirit. Jika Anda membatasi diri Anda pada spirit embryo realm, saya akan membunuh Anda dengan mudah, yang tidak adil bagi Anda. Ranah tidak penting bagiku, jadi kamu bisa memilih ranah apa saja. Petik 2. Sudut-sudut mata Hua King berkedut. Ketika Kinmu membunuh Yue Wuji, budidayanya tidak di spirit embryo realm. Namun, Kinmu, menjadi yang mulia, tidak akan berbohong tentang ranah kultifasinya. Dia menyegel gerbang surgawi selatan dan berkata, aku akan bertarung dengan kultifasiku di alam surgawi jembatan surgawi. Bagaimana menurut Anda? Kinmu menganggup dan berkata, jika Anda tidak dapat menanganinya, Anda dapat membuka gerbang surgawi selatan dan menggunakannya sesuka Anda. Kamu berani meremehkanku. Hua King meraung dan dengan berani melangkah. Tepat ketika dia mengeksekusi seni divinenya, tiba-tiba, sinar pedang datang menebas, bergerak secepat menggulung guntur. Hua King dikejutkan oleh tebasan pedang Kinmu, dan dia tidak dapat memblokir atau menghindarinya. Segera, dia membuka gerbang surgawi selatan. Vitalitas dewa melonjak dan turun dari langit. Pada saat itu, budidaya jalur dewa mencapai puncaknya. Pedang yang ditampilkan oleh Kinmu adalah penulisan ketiga pedang bencana, menghadapi bencana. Cahaya pedang menembus tubuh Hua King, menghancurkan jembatan surgawinya, dan dengan itu, jembatan surgawinya harta karun. Itu langsung turun, menggiling dan menghancurkan steris keinya, menghancurkan makhluk langitnya, lima elemen, enam arah, dan harta karun kehidupan dan kematian. Detik berikutnya, setelah menghancurkan harta karun surgawi hidup dan matinya, cahaya pedang memusnahkan harta karunia surgawi embryo roh Hua King juga. Pada titik ini, vitalitas dewa turun dari langit ketika gerbang surgawi selatan Hua King dibuka. Namun, dalam sekejap yang sama, vitalitas dewa berputar tak terkendali, mengakibatkan istana selestial kehilangan fondasinya dan menjadi tidak stabil. Kinmu menarik pedangnya, cahaya pedang berubah menjadi pelet pedang dan berputar di sekitar ujung jarinya. Ledakan. Hua King meledak, dan gelombang vitalitas dewa yang mengerikan datang runtuh, melemparkan atap olah tahta ke udara. Kinmu dengan lembut memegang pelet pedang, mengubahnya menjadi payung dan melindungi dirinya dari puing-puing yang jatuh. Dia tertawa dan berkata, Yang mulia, tolong kenalkan teman Dao kami berikutnya. Sebelum dewa yang terhormat Wu Ji memiliki kesempatan untuk berbicara, seorang dewa tiba-tiba mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menyerang. Kekuatan surgawinya melonjak saat ia menuju Kinmu. Pada saat ini, pelayan wanita gemuk, yang tampak seperti beratnya sekitar 300 pound, berkembang dengan tak terduga, berubah menjadi seekor burung pipit naga. Dia mengangkat cakarnya dan menjepit dewa di bawahnya. Burung pipit naga membuka paruhnya dan menarik napas panjang. Angin dan hujan bergoyang di dalam olah singgah sana saat para dewa di bawah. Dewa terhormat Wu Ji kehilangan keseimbangan mereka dan mulai bergerak ke arahnya saat dia menghirup. Dewa-dewa ini berjuang keras, mencoba segala macam hal untuk melarikan diri keluar. Pada saat berikutnya, rasanya seolah-olah naga pipit telah mengisap sampai udara di aulah runtuh, menyebabkan para dewa ini terbang menuju paruhnya. Burung pipit naga mengangkat cakarnya, mengangkat dewa yang terperangkap di bawahnya. Dia kemudian mendorongnya ke paruhnya, menelannya dengan kepala terangkat ke langit. Setelah ini, sifat sengit dalam binatang buas ini meletus saat melihat ke arah dewa Wu Ji yang terhormat. Dewa terhormat Wu Ji ketakutan sebagai cakar tajam yang tampaknya mampu membelah bumi dan langit menekannya. Saudari Yaner, kita adalah tamu di sini. Setelah mendengar suara Kin Mu, burung pipit naga menarik kembali cakarnya dan berubah menjadi pelayan wanita gemuk seberat 300 pon, dengan patuh berdiri di belakangnya. Bab 899, bertemu teman lama saat dalam perjalanan ke penjara. Dewa terhormat Wu Ji sangat ketakutan. Dia awalnya berpikir Kin Mu yang melakukan perjalanan ke sini dari ibu kota Eternal Peace adalah dorongan. Kin Mu memiliki gelar Overlord Body of Eternal Peace dan adalah mumulia surgawi dari sembilan dewa surgawi, yang terkenal sejak tahun pertama era Dragon Hunt, tetapi tembakan besar langit surgawi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanyalah seekor anak ayam kecil dalam perdamaian abadi yang secara tidak sengaja bertransmigrasi ke tahun pertama era Dragon Hunt dan menggunakan pengetahuan yang melampaui era sejuta tahun untuk mencapai gelar yang mulia. Yang disebut tubuh Tuhan itu hanya menghibur Tuhan dari lubang lumpur kecil yang dikenal sebagai perdamaian abadi. Yang mengejutkan ketakutan dalam hati orang adalah identitasnya sebagai anak yudhu. Sekarang Kin Mu bukan lagi anak yudhu dan telah menjadi manusia tanpa jiwa yang tidak lama hidup, siapapun bisa mencobanya. Tapi sekarang, sepertinya yang muliamu ini tidak sesederhana yang dia kira. Kemampuannya sangat aneh, dan meskipun budidayanya sangat rendah, seni surgawinya tidak dapat dipahami. Juga, kemampuan dan metode burung pipit naga gemuk yang ada di sampingnya menakutkan. Dia bahkan lebih kuat dari dia, gubernur Provinsi Istana Celestial Timur. Dia hanya akan bisa menjatuhkannya jika dia memobilisasi pasukan besar dewa dan iblis Istana Timur, dan dia tidak dapat melakukan itu ketika dia berada di Aula Tahta. Lebih penting lagi, dia tidak berani melakukannya. Mereka yang memiliki pengaruh sosial yang besar bisa membunuh Kin Mu, tetapi bukan dia. Bagi mereka yang memiliki pengaruh sosial yang besar, kekuatan yang mendukung mereka akan acuh-ta'acuh terhadap keburukan yang akan dihasilkan dari membunuh yang mulia. Mereka bisa dengan mudah menetapkan seseorang untuk menjadi kambing hitam. Namun, pendukungnya adalah dewa hijau langit timur, dan kejahatan membunuh yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa ditanggungnya. Kin Mu mengamati sekelilingnya dan tersenyum. Tuhan yang terhormat, meski menjadi tamumu, aku telah merusak Aula Tahta kamu. Saya sangat menyesal tentang ini. Dewa terhormat Wu Ji tidak dapat merasakan rasa bersalah darinya, tetapi bagaimanapun juga dia memaksakan tawa. Tidak apa-apa. Selama tahun pertama era Dragon Han, yang mulia bahkan menghancurkan kolam giyok. Apa tempat tinggal saya yang sederhana dibandingkan dengan itu? Petik 2 Kin Mu tertawa keras saat dia mengangkat tangannya, berencana untuk menepuk bahunya. Namun, dewa terhormat Wu Ji terlalu tinggi baginya. Dewa terhormat Wu Ji dengan cepat menurunkan dirinya, dan Kin Mu akhirnya bisa menepuk bahunya. Kin Mu tampak senang ketika dia berkata, Dewa yang terhormat memahami saya dengan sangat baik dan juga tahu kesukaan saya. Saya bertanya-tanya, apakah Dewa yang terhormat mengetahui rencana saya untuk masa depan? Dewa terhormat Wu Ji bertanya dengan hormat, bolehkah saya tahu rencana yang mulia? Aku berencana untuk meninggalkan kedamaian abadi. Kin Mu berkata, untuk berkeliaran dan mengunjungi teman-teman saya di alam primordial. Pertama, untuk mengunjungi penjara besar dan melihat bagaimana seorang teman naik. Setelah itu, saya berencana untuk menuju langit surgawi untuk bertemu teman. Dewa terhormat Wu Ji terkejut dan berteriak, yang mulia, menuju ke surga-surga, bukankah itu mencari kematianmu sendiri? Kin Mu meliriknya, dan Dewa terpandang Wu Ji buru-buru menurunkan dirinya, tapi Kin Mu tidak menepuh pundaknya. Sebaliknya, dia berkata, kamu masih terlalu muda. Saya menuju langit surgawi sebagai yang mulia surgawi, dan saya akan disuguhi sambutan yang sopan. Teman-teman kecil saya di masa lalu tidak berani bergerak terhadap saya secara terbuka. Paling-paling, mereka akan melakukannya di belakang layar. Meskipun Dewa terhormat Wu Ji merasa bahwa yang mulia ini memiliki reputasi yang tidak patut, seringkali sulit untuk hidup sesuai dengan reputasi seseorang. Meski begitu, dia mengagumi keberanian dan keberaniannya. Dia berkata, saya mengagumi keberanian yang muliamu. Dalam hal ini, saya berharap perjalanan Anda aman dan lancar. Kin Mu tertawa. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Namun, saya tidak yakin di mana penjara besar itu, jadi saya dengan rendah hati meminta agar yang mulia menunjuk saya ke arah yang benar. Petik 2 Dewa terhormat Wu Ji dengan sungguh-sungguh berkata, Yang mulia, silakan melakukan perjalanan menuju pohon purba. Penjara besar ada di bawah pohon. Kin Mu berterima kasih padanya. Tuhan yang terhormat, tidak perlu mengirim saya pergi. Pamitan. Dewa terhormat Wu Ji dengan hormat berkata, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, Anda adalah yang mulia, jadi jika saya tidak mengirim Anda pergi, itu akan tidak sopan. Yang mulia, tidak perlu berdiri di atas upacara. Nama saya Wu Seng Ji. Yang mulia, jika Anda tidak keberatan, tolong panggil saya Xiao Wu. Petik 2 Kin Mu menganggup dan berjalan keluar dari Aula Tahta. Dewa terhormat Wu Ji mengikutinya langkah demi langkah. Di luar Aula Tahta, mereka melihat ribuan dewa dan setan dari pasukan besar diorganisir ke dalam formasi, niat membunuh mereka menyandang Aula. Formasi pembunuhan langit surgawi sangat menakutkan, dan auranya menghancurkan langit. Cahaya bersinar dari senjata surgawi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menutupi langit, dan banyak rune saling bertautan, berubah menjadi pohon hijau dan menekan langit. Dewa terhormat Wu Ji sangat marah. Dia melangkah maju dan berteriak, sungguh ceroboh. Ini adalah yang muliamu, tamu terhormat istana surgawi timur saya. Betapa memalukan Anda semua, menggambar senjata Anda. Turun. Para prajurit dewa dan iblis dari istana surgawi timur bingung. Mereka mengumpulkan pasukan besar mereka di sini karena mereka merasakan aura yang menakutkan meledak dari Aula Tahta. Ketika mereka tiba, mereka melihat seekor burung gemuk sedang memakan seorang lelaki di Aula Tahta. Dinding Aula Tahta dikirim terbang, hanya menyisakan pilar dan baloknya. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan formasi mereka, bersiap untuk menyerang. Namun, berdasarkan perintah referet Gad Wu Ji, mereka hanya bisa mundur. Dewa terhormat Wu Ji santai dan tersenyum. Yang mulia, silakan. Kinmu mengangguk dan berdiri di atas kepala Naga Kilin. Naga Kilin menginjak awan api dan bergerak maju, sementara Yaner berubah menjadi seekor burung pipit hijau yang gemuk dan bertengger di bahu Dewa Wu Ji. Dewa terhormat Wu Ji bergerak ke arah depan Naga Kilin, memimpin jalan. Dia mengirim Kinmu, membawanya seribu mil. Kinmu tersenyum dan berkata, Ya Dewa, Anda telah menemani saya selama ribuan mil. Pada akhirnya, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Ayo lakukan di sini. Petik 2 Dewa terhormat Wu Ji membungkuk dan berkata, Perpisahan, yang mulia. Yaner terbang dari bahunya dan mendarat di bahu Kinmu. Kinmu berkata, Dewa terhormat sangat sopan dan ramah dan berbagi dengan saya kisah Dewa Hijau Langit Timur. Saya telah mendapat banyak manfaat dari itu, jadi sebelum kami mengucapkan selamat tinggal, saya punya beberapa kata untuk mengucapkan terima kasih. Dewa terhormat Wu Ji buru-buru berkata, Saya semua telinga. Kinmu tersenyum. Dewa Timur Kinglong tidak memperlakukan Dewa Hijau Langit Timur dengan baik, karenanya menciptakan dendam dan mengambil risiko diambil alih dan dibunuh. Jika Dewa yang terhormat menciptakan perselisihan yang mendalam dengan perdamaian abadi, siapa yang tahu apakah perdamaian abadi akan menjadi Dewa Hijau lain dari Langit Timur. Untuk semua yang kita lakukan, kita meninggalkan kesempatan. Saya memberi Anda kesempatan dan tidak mengambil hidup Anda. Jika Dewa yang terhormat mampu memberikan perdamaian abadi kesempatan, di masa depan, ada kemungkinan bahwa perdamaian abadi dapat membalas dengan kebaikan. Fatih Dragon, saatnya pergi. Petik 2 Naga Kilin membawa mereka pergi. Dewa terhormat Wuji merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban. Dia hati-hati menikmati kata-kata Kinmu dan gelisah. Setelah beberapa waktu, pasukan besar Istana Celestial Timur menyusul. Kapal-kapalnya berlayar melintasi langit, bendera-bendera berkibar di udara yang dipenuhi aura mematikannya. Dewa yang terhormat, apakah kita mengejar? Tanya salah satu Dewa. Dewa terhormat Wuji melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu untuk mengejar. Turunkan perintah saya, perlakukan naga pemeliharaan Soverein dengan baik dan menjadi sedikit lebih baik untuk Surging River Dragon King. Jangan terlalu kejam. Juga, jika orang-orang biasa dari perdamaian abadi memberikan persembahan mereka dengan patuh, tidak perlu kejam. Beri mereka jalan untuk bertahan hidup. Ada keraguan-raguan di hati pasukan dan Jenderal Surgawi ini, tetapi mereka masih membungkuk dan mengakui perintah itu. Lewati pesanan saya berikutnya. Dewa terhormat Wuji berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Tubukin Perdamaian Abadi, Nagahan yang muliamu, sedang menuju ke penjara besar. Dapatkan Jenderal Dewa terbaik untuk mengemudikan kapal tercepat dan beritahu Istana Surgawi Selatan, Istana Surgawi Utara, dan Istana Surgawi Barat agar mereka dapat dipersiapkan. Keraguan di hati pasukan dan Jenderal Surgawi yang tak terhitung jumlahnya meningkat. Dewa terhormat Wuji menyipitkan matanya dan berpikir, Yang muliamu tahu bahwa ada banyak yang ingin diamati, jadi mengapa dia mengungkapkan keberadaannya kepada saya. Namun, karena dia telah mengungkapkannya, aku akan mengambil keuntungan dari situasinya. Apakah dia membunuh para praktisi kuat langit Surgawi atau mereka akhirnya membunuhnya, itu bukan urusan saya. Dia menghela nafas dengan gemetar. Dia ingin menuju langit Surgawi. Orang ini sangat berani. Naga Kilin bergerak ke atas di sepanjang sungai Surging, sementara Kinmu duduk di atas kepalanya, menghirup dan menghembuskan nafas, mengolah teknik yang dia pahami sendiri. Kultifasinya meningkat setiap hari, dan setelah empat bulan, kultifasinya mendekati level semula, segera mencapai kondisi puncak. Yang aneh adalah, dia merasa seperti berada di dekat puncaknya, tetapi dia juga merasa bahwa potensi harta karun Dewa Embryo Roh masih luar biasa, seolah-olah dia masih jauh dari batasnya. Ini membuatnya sangat bingung. Dia menghancurkan istana selestial dan berbagai harta Surgawi Agung, dan dia membuka kembali surga dan bumi dan embryo harta karun Surgawinya, karenanya membiarkan embryo roh purbanya bertahan hidup. Di atas semua itu, prestasi melahirkan yang pertama adalah jiwa Surgawi adalah jalan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem penanaman sebelumnya dari harta Surgawi dan istana Surgawi. Oleh karena itu, dia tidak tahu berapa lama untuk mencapai batas budidaya harta karun Dewa Embryo Roh, atau seperti apa itu nantinya. Dia melaksanakan sutra bencana tanpa batas dan memasuki mimpinya lagi, menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia tidak dapat menentukan batas harta karun Surgawi Embryo Roh dan jalan yang melampaui batas. Tanpa batas, ia tidak dapat memasuki dunia berikutnya dan tidak memiliki cara untuk menjadi dewa. Pada pertemuan kolam Diok selama tahun pertama era Dragonhan, Yang Mulia Ling pernah berkata bahwa keabadian dapat dicapai melalui seni penciptaan. Jika saya bisa melakukan itu, bukankah saya akan sama dengan para dewa? Apakah saya menjadi dewa atau tidak? Tidak relevan lagi. Apa yang bisa dianggap dewa? Apa definisi dewa? Mampu melintasi jembatan Surgawi dan memasuki istana Surgawi, yang membuat seseorang menjadi dewa? Dewa semacam ini hanyalah nama bagi para praktisi seni Surgawi yang abadi dan dapat hidup selama surga dan bumi. Praktisi yang kuat yang menembus harta Surgawi dan memasuki istana celestial hanyalah praktisi yang kuat, bukan dewa sejati. Bagaimana dengan para dewa kuno? Para dewa kuno adalah bentuk kehidupan yang kuat yang lahir dari dao agung surga dan bumi. Apakah itu membuat mereka dewa? Aku takut tidak. Mereka dibatasi oleh grit dao mereka sendiri dan sulit untuk menembus pengekangan ini. Mereka tidak maha kuasa, mereka bukan dewa, mereka hanya bentuk kehidupan yang kuat. Tidak ada dewa di dunia ini. Kinmu meledak tertawa dan mengangkat kepalanya. Naga Kilin telah mencapai bagian tengah sungai Surging dan pohon primordial yang terletak jauh di dalam alam primordial tampak semakin raksasa. Teknik saya telah melampaui domain teknik overload tubuh 3 elixir asli dan tidak ada dalam sistem budidaya saat ini. Apa yang harus saya sebut teknik baru ini? Dia tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba tertawa. Karena saya tidak dapat memberikan teknik ini kepada orang lain, tidak masalah apa yang saya sebut itu. Saya akan menggunakan nama asli dan terus menyebutnya teknik overload body 3 elixir. Di depan, akar-akar pohon primordial melintasi sungai Surging. Ada akar yang muncul di permukaan, 300 meter di atas air, dan di permukaan air, ada banyak akar yang terkulai ke bawah seperti tirai. Naga Kilin berhenti. Tiba-tiba, dia melihat tanaman muda tumbuh di akar yang tampak gelap. Tanaman muda ini tumbuh dengan cepat, menghasilkan dua daun hijau dan kuncup bunga besar di tengahnya. Tumbuhan itu terkulai ke bawah ke permukaan air, dan bunganya mekar dan meludahkan peti mati batu. Namun, peti mati batu ini tidak jatuh ke sungai. Ada setan yang menyebabkan masalah di sini. Naga Kilin terkejut. Kinmu turun dari kepalanya ke sisi bunga. Air sungai melonjak, dan dia bisa mendengar kata-kata samar dari dalam bunga. Yang muliamu, Ibu Bumi, Kinmu mengungkapkan senyum. Kupikir kau mati di tangan kaisar langit kuno. Ibu Pertiwi, tampaknya jiwamu yang hancur tetap ada. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Bab 900, Cincin Pertumbuhan Ibu Bumi Suara Ibu Pertiwi datang dari peti mati batu yang tergantung di bawah bunga. Suaranya sangat lemah, namun dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim. Kamu tahu bahwa kaisar langit dewa-dewa kuno yang menyerang saya. Anda tahu bahwa dia masih hidup. Kinmu memiliki ekspresi tenang saat dia menunggunya untuk tenang. Dia mengambil kesempatan untuk memeriksa peti mati batu itu secara rincin. Itu adalah peti mati kaisar milik salah satu kaisar tinggi kaisar utara-utara. Dia pernah melihatnya di istana duniawi sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana jiwa Ibu Pertiwi yang dapat melarikan diri dari tangan kaisar langit dewa kuno atau bagaimana dia berhasil menemukan peti mati kaisar. Ketika bencana melanda, Yang Mulyahau telah mengendalikan senjata terkuat untuk bertarung dengan Ibu Pertiwi, dan Kinmu meminjam kekuatan Ibu Pertiwi untuk melukai para senjata terkuat itu. Kinmu kemudian mengambil kesempatan untuk kembali ke alam primordial. Setelah itu, Ia ditemukan oleh pasukan Dewa Langit Surgawi dan dikepung. Hanya ketika keberadaan di tahta kaisar seperti Kisiyu dan Son of Heaven Yin muncul barulah mereka memaksanya untuk meninggalkan jiwanya dan membiarkan saudaranya, Kin Feng Ching, kembali ke Yudhu. Hanya kemudian, ketika Dewa Kuno Kaisar Langit mengendalikan senjata terkuat untuk turun dan menikam pohon primordial ke alam primordial, Ia tahu bahwa Ibu Pertiwi sudah mati. Adapun apa yang terjadi selama periode ini, dia tidak tahu. Dia bisa menyimpulkan bahwa itu adalah Kaisar Langit Dewa-Dewa Kuno yang secara pribadi turun dan mengusir yang mulia hawa pergi, membunuh Ibu Pertiwi. Dia benar-benar terkesan pada bagaimana Ibu Pertiwi bisa membiarkan jiwa yang hancur melarikan diri di tengah situasi yang berbahaya dan mendesak. Ibu Pertiwi sudah tidak memiliki yang tersisa, dan kekuatan di bawahnya telah mati atau melarikan diri. Masih ada ras yang tak terhitung jumlahnya di bawah Ibu Pertiwi, serta surga yang diserang, berubah menjadi budak dan tahanan. Meski begitu, dia masih takut dengan Ibu Pertiwi. Seekor kelabang bisa mati, tetapi itu tidak akan pernah bisa jatuh. Sebagai dewa kuno terkuat yang lahir dari Yuandu, bahkan jika hanya jiwanya yang hancur yang tersisa, dia masih seseorang yang tidak bisa dialawan. Peti mati yang tergantung dari bunga itu adalah peti mati kaisar-kaisar tinggi surgawi utara, dan dia tidak tahu apakah masih ada mayat di dalam atau tidak. Ibu Pertiwi di dalam peti mati batu akhirnya menjadi tenang, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, yang mulia hau mundur, dan dewa kuno kaisar surgawi menggunakan senjata terkuat di langit surga untuk membunuhku dengan kejam. Meskipun dia sangat kuat, mengandalkan senjata itu, tidak mudah baginya untuk membunuhku. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada seni pamungkasnya, dan baru saat itulah aku tahu itu sebenarnya dia. Petik 2. Dia menjadi gelisah sekali lagi. He he, saat itu, dia bereinkarnasi ke alam primordial dan menikahi wanita bernama Jue Wuchen. Dia tidak pernah berharap bahwa Jue Wuchen adalah seseorang dari aliansi surga. Aliansi surga mengelilinginya, dan aku hanya melihat tanpa bergerak. Saya tidak pernah berharap dia akan hidup setelah itu. Begitu dia menggunakan seni pamungkasnya, saya mengenalinya. Dia ada di sini untuk membalas dendam, untuk membalas dendam padaku. Petik 2. Jiwa Dewa Kuno Kaisar Langit tidak sepenuhnya bubar, dan dia menjadi salah satu kepala aliansi surga. Saya hanya belajar tentang ini nanti. Kinmu menatap peti mati batu dan berkata, Ibu Pertiwi telah mencegat saya sehingga saya dapat membangkitkan Anda sekali lagi. Sejujurnya, saya bukan lagi anak Yudhu. Tapi, kamu masih penyihir hebat yang tidak bisa dihancurkan. Suara Ibu Pertiwi datang dari peti mati batu. Hampir semua Dewa Kuno tahu tentang reputasimu, dan mereka tahu kau memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali Dewa-Dewa Kuno. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi sedih yang terasa seperti daun yang jatuh di musim gugur. Dia memiliki suasana tertekan dan acu-ta'acu di sekitarnya, seolah-olah dia telah melihat melalui dunia fana. Aku tidak lagi memiliki jiwa atau roh, jadi aku tidak punya cara untuk membangkitkanmu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menghalangi jalanku, hidupku tidak akan bertahan lama. Keluar kali ini hanya untuk menemukan tempat dengan bukit-bukit hijau dan air jernih untuk mengubur diriku. Petik 2. Yaner memiringkan kepalanya dan memeriksa kinmu. Burung bundar dan gemuk mengangkat cakar dan menggosok paruhnya sambil berpikir, Tuan muda bisa berbohong tanpa mengubah ekspresinya sama sekali, itu jelas bukan sesuatu yang telah dipelajarinya hanya sehari. Ibu pertiwi diam. Setelah beberapa saat, peti mati batu itu terbuka. Kulit kepala kinmu merangkak. Yaner memeriksa leher kinmu, dan dia segera melihat kulit di belakang lehernya menggigil saat bulu merinding bangkit. Jelas bahwa dia sangat gugup. Namun, yang lebih aneh adalah bahwa meskipun kinmu sangat gugup, napas dan aliran darahnya tidak berubah sama sekali. Dia jelas telah berusaha keras untuk memastikan dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun. Dari siapa Tuan muda belajar ini, dia agak bingung. Benjolan lampu hijau mengalir di peti mati batu. Itu seperti air tetapi juga seperti cahaya, dan itu sangat lembut. Gumpalan lampu hijau itu tidak jatuh ke sungai. Sebaliknya, itu berputar di sekitar peti mati batu. Terendam dalam cahaya, kinmu samar-samar bisa melihat seutas jiwa. Lampu hijau muncul, dan kinmu langsung merasakan aura kekuatan yang tak tertandingi membombardir wajahnya. Rohnya tidak bisa membantu menjadi segar. Bahkan jiwanya tampak bersorak dan sangat bersemangat. Saya adalah pohon primordial untuk memulai, dan ketika saya lahir, saya berakar pada cairan ringan semacam ini. Saya tidak tahu apa namanya, jadi saya menamainya Phasmis Primordial Liquid. Petik 2 Di pusaran air lampu hijau, jiwa ibu Pertiwi yang hancur sepertinya sedikit enggan. Alasan kenapa aku bisa selamat dari dua musibah yang merusak adalah cairan primordial kabut luas ini. Sebagian besar cairan primordial mist besar dari zaman purba telah habis, dan hanya ini yang tersisa. Petik 2 Tetesan cairan purba terbang keluar dari peti mati batu, dan lampu hijau bersinar. Ada ikan berenang di sungai, dan ketika ikan melompat keluar dari permukaan sungai, mereka sangat senang. Ikan yang melompat keluar dari air dapat terlihat tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka menjadi lebih besar dan lebih besar, dan ketika mereka mendarat kembali di sungai, mereka telah berubah menjadi raksasa yang lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, udara iblis yang sangat kuat mengalir dari ikan besar yang panjangnya puluhan meter. Ikan iblis itu mengendalikan udara iblis, menggerakkannya ke arah cairan asal. Bahkan sebelum bisa mendekat, tubuhnya sudah tumbuh menjadi 300 meter. Paku panjang dan bertulang yang seperti tombak tumbuh di tubuhnya, dan meledak ketika terbang di dekat vas mis primordial liquid, menyebabkan daging dan darahnya memercik ke segala arah. Ikan iblis lainnya di permukaan sungai juga meledak, menciptakan pemandangan yang sangat berdarah dan menakutkan. Aura para dewa dan setan bahkan datang dari bendungan sungai surging. Aura-aura itu berasal dari mayat para dewa, iblis, dan naga. Pada saat ini, mayat-mayat itu bertransformasi tidak normal dengan kecepatan cepat, menghidupkan kembali. Mereka membuka mata mereka, yang bersinar dengan cahaya hijau, dan bangkit dari bawah air untuk menerkam vas mis primordial liquid. Untuk sesaat, bagian sungai surging ini menjadi sangat aktif. Mayat-mayat itu juga tidak berhasil menyentuh cairan purba, namun tubuh mereka telah tumbuh ke tahap yang menakutkan, akhirnya meledak dari tekanan. Bau darah di permukaan sungai sangat tajam. Setetes fort primordial liquid terbang ke wajah kinmu, dan naga kilin adalah yang pertama yang tidak mampu menahannya. Tubuhnya mulai tumbuh dengan geram, dan cakar naganya tumbuh hingga 20 meter. Sisiknya tumbuh lebih besar juga, bersinar dengan pantulan orang. Bahkan surainya tumbuh mati-matian lagi dan lagi. Yaner masih bisa mengendalikan dirinya sendiri, tetapi tatapannya terpaku pada tetesan cairan purba itu. Sepertinya dia ingin menelannya dengan buruk. Kinmu menyegel semua pori-porinya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuh jasmaninya. Namun, darah, daging, dan tulangnya semua tumbuh dengan sangat marah. Bahkan rambutnya tumbuh dengan cepat, dan seni penciptaan yang begitu mahirnya tidak dapat menekan pertumbuhannya. Tetesan cairan primordial kabut besar itu terbang ke jantung alisnya dan menembus ke dalam harta karun dewa embryonya. Meskipun itu hanya setetes kecil, itu telah berubah menjadi ukuran danau ketika memasuki spirit embryo Divine Tracer. Dengan riak lampu hijau, itu mendarat di bawah kaki embryo rohnya. Kinmu langsung merasakan kekuatan hidup yang kuat mengisi embryo rohnya. Meskipun jiwa dan rohnya masih sangat lemah, mereka tumbuh dengan cepat ketika mereka menyerap energi dari cairan primordial kabut luas. Roh primordialnya melompat dan menyedot semua energi dalam cairan primordial mist besar dengan rakus. Kinmu mencoba mengeksekusi overload body 3 elixir teknik, dan pertumbuhan semangat primordialnya bahkan lebih mencengangkan. Cairan primordial mist yang luas dapat mempertahankan jiwa dan roh seseorang, membuat mereka abadi. Saya telah menggunakan cairan primordial ini untuk melindungi jiwa saya yang hancur. Yang muliamu, meskipun Anda tidak memiliki jiwa, Anda dapat meminjam cairan purba untuk memperkuat roh Anda, memungkinkan roh Anda menjadi roh primordial yang abadi. Petik 2 Jiwa Ibu Pertiwi yang hancur berkata, dengan cara ini, kamu tidak akan mati karena kamu tidak memiliki jiwa, dan kamu juga tidak perlu menemukan bukit-bukit hijau dan air jernih untuk membaringkan dirimu untuk beristirahat lagi. Hati Kinmu bergerak, dan dia melihat sisa cairan primordial di peti mati batu. Ibu Pertiwi, meski begitu, aku tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkanmu. Kemampuan saya sekarang terlalu lemah. Sejujurnya, saya hanya memiliki seperlima dari kultifasi kivital saya. Petik 2 Ibu Pertiwi terdiam untuk sesaat, dan kemudian setetes cairan primordial terbang keluar, masih terbang ke harta karun embryo rohnya. Dia berkata, setetes primordial liquid fast mist ini untukmu memulihkan kultifasimu. Kinmu menghela nafas dan berkata, Ibu Pertiwi masih terlalu pelit. Jadi bagaimana jika saya memulihkan kultifasi saya, saya bukan lagi anak yudhu. Earth Count dan Heaven Duke juga telah meninggalkanku, mereka merasa aku tidak lagi berharga. Kemampuan saya lemah, dan mereka tidak akan memberikan kekuatan kepada saya. Jika mereka tidak memberikan kekuatan kepada saya, saya tidak bisa menghidupkan Anda kembali. Mengapa Ibu Pertiwi tidak memberi saya lebih banyak cairan primordial, yang memungkinkan kemampuan saya setara dengan son of yudhu? Biarkan mereka merasa bahwa saya masih layak digunakan oleh mereka sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk meminjam kekuatan mereka. Petik 2 Jiwa Ibu Pertiwi yang patah tertawa sinis dan berkata, Bukannya aku enggan memberikannya kepadamu, justru kamu yang tidak mampu menahan energi cairan purba. Dua tetes cairan primordial ini sudah cukup bagi Anda untuk dicerna selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Jika saya memberi Anda lebih banyak, harta karun iblis embryo roh Anda tidak akan bisa menyegelnya. Jika kekuatan cairan primordial menyerang aliran darah Anda, hanya gumpalan akan meledakkan tubuh Anda menjadi berkeping-keping. Memang, kinmu merasa bahwa harta karun dewa embryo rohnya mulai mencapai batasnya, dan jika ia mendapatkan setetes lagi, energi dalam cairan purba akan memecah ruang harta karun dewa embryo rohnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Bahkan para dewa dan setan akan meledak dari aura cairan purba ini, apalagi dia. Dalam hal itu, telapak tangan kinmu terbalik, dan jari-jarinya menggenggam empat botol batu giok kecil. Dia menuangkan air liur naga ke dalam botol-botol dan bertanya, apakah itu akan berhasil jika disimpan dalam botol-botol ini. Ibu Pertiwi terdiam sekali lagi. Setelah beberapa saat, suaranya datang dari peti mati batu. Botol kecilmu tidak akan bisa menahannya. Tangan kinmu bergerak ke atas dan ke bawah untuk mencetak rune yang tak terhitung jumlahnya pada botol giok. Apakah segel ini cukup? Tidak. Kinmu menambahkan puluhan segel satu demi satu dan mengungkapkan pandangan penuh harapan. Bagaimana dengan sekarang? Tidak. Kinmu bermasalah dan berbalik untuk melihat Yaner, yang segera mengeksekusi kekuatan sihirnya dan menerapkan segel naga hijau di botol. Saat naga hijau mengelilingi botol giok, dia menerapkan segel burung vermilion lain. Kinmu bertanya dengan penuh harap, bagaimana dengan sekarang? Ibu Pertiwi jatuh ke dalam kesunyian sekali lagi dan hanya berbicara setelah beberapa waktu. Satu botol. Kinmu kecewa. Tepat ketika dia akan berbicara, Ibu Bumi berkata dengan tegas, satu botol, tidak ada lagi tawar-menawar. Kinmu hanya bisa menggunakan kivitalnya untuk mengendalikan satu botol giok dan membuatnya terbang ke peti mati. Botol giok diisi sampai penuh dengan cairan primordial mist besar, dan Kinmu buru-buru menyimpannya dengan benar dan hati-hati. Berapa lama Anda perlu pulih ke kondisi puncak? Tanya Mother Earth. Kinmu menjawab, seratus tahun atau lebih. Snars datang dari peti mati kaisar ketika mayat seorang kaisar agung berjalan keluar dari kegelapan di balik cairan purba. Mayat itu menggeram dengan marah. Sesingkat sepuluh tahun, kata Kinmu tegas. Mayat kaisar dari kaisar tinggi itu menatapnya dengan tatapan dingin, dan jiwa Ibu Pertiwi yang hancur dalam cairan purba mendengus. Aku hanya akan memberimu sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun, jika Anda tidak menghidupkan saya kembali, saya akan membiarkan anak saya mandi perdamaian abadi dalam darah. Peti mati batu ditutup dengan letusan dan menutup mayat kaisar dan cairan primordial di dalamnya. Kemudian, bunga besar itu mulai menutup. Tunggu. Kinmu buru-buru berkata, Ibu Pertiwi, sampai sekarang, kultivasi saya masih belum pulih. Jika saya terbunuh, bukankah usaha Anda akan sia-sia? Ibu Pertiwi, tolong beri saya senjata yang cocok. Petik dua. Bunga besar itu berhenti menutup, dan suara geram Ibu Bumi datang dari peti mati batu. Kamu setengah mati sekarang. Alih-alih menyembunyikan diri Anda dengan jujur dan mencerna cairan primordial itu. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk menarik perhatian pada diri sendiri dan mencari kematian? Petik dua. Kinmu berkata dengan benar, Sekarang aku tidak memiliki kekhawatiran tentang kematian. Aku berencana untuk langsung ke surga selestial. Bang. Peti mati batu tiba-tiba meledak terbuka, dan kepala mayat kaisar yang sebesar gunung menggeram Kinmu dengan mulut ganasnya yang terbuka lebar. Kinmu, Yaner, dan naga Kilin bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Wajah Kinmu berkerut karena arus napas bau, dan dia kehilangan pijakan. Di belakangnya, sungai surging meledak, dan aliran sungai hampir terputus. Setelah mayat kaisar menggeram, kepalanya menyusut dan terus menatapnya dengan kejam. Kamu berencana untuk pergi ke surga selestial. Ibu Pertiwi berkata dengan putus asa, Mengapa kamu tidak mati saja? Ekspresi Kinmu tidak berubah, dan dia hanya berkata, Saya harus melakukan perjalanan ke surga selestial. Seperti yang dikatakan Ibu Pertiwi, Aku adalah penyihir besar yang tidak bisa dihancurkan, Jadi bahkan jika pergi ke surga-surga itu berbahaya, Para dewa kuno di surga-surga akan melindungiku. Selain itu, identitas saya adalah milik yang muliamu dan penatua pendiri aliansi surga, Jadi saya sebenarnya sangat aman. Namun, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka Tetapi sulit untuk menghindari tusukan dalam gelap. Saya masih belum memiliki senjata yang cocok. Pelet pedangku hanya senjata roh dan bukan senjata surgawi. Mayat kaisar menyusut kembali ke peti mati, Dan setelah beberapa saat, mayat itu keluar lagi. Di tangannya ada batang kayu lurus yang panjangnya 10 yard. Anda hanya memiliki batang kayu ini. Kinmu mengungkapkan ekspresi kecewa. Peti mati kaisar tiba-tiba ditutup, Dan Ibu Pertiwi berkata dengan nada dingin, Ini adalah inti dari pohon primordial, Salah satu senjata surgawi terkuat di dunia ini. Perhatikan baik-baik cincin pertumbuhannya. Petik 2 Kinmu melihat ujung batang kayu Dan melihat lingkaran yang tak terhitung jumlahnya yang penuh sesak. Saat dia akan menghitungnya, Bunga besar itu tertutup, Dan peti mati sang kaisar tenggelam kembali ke akar pohon primordial. Akar yang membentang di seberang sungai surging Dengan cepat mencabut dan menghilang tanpa jejak. Betapa pelit, Takut aku akan meminta lebih banyak harta. Kinmu menggelengkan kepalanya Dan menghitung cincin secara rincin. Setelah sekian lama, Dia masih belum selesai menghitungnya. Naga Kilin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Kultus Guru, Nomor berapa yang kamu pakai sekarang? Aku sudah menghitung 5 juta cincin, Dan itu bahkan tidak 10%. Terima kasih telah menonton!